Ledakan. Sebuah ledakan keras menembus langit. Cahaya merah yang menyilaukan menyebar ke segala arah. Tubuh raksasa di depan mereka berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Semua kekuatan tampaknya tercurah ke tanah bersamaan dengan ledakan itu. Gunung lonceng batu yang megah tiba-tiba bergetar hebat. Tidak. Segala sesuatu terjadi begitu cepat hingga Yao Ji akhirnya berteriak ketakutan. Suaranya penuh ketakutan dan keputusasaan. Dia tidak terdengar seperti penguasa alam semi-dewa puncak yang biasa mengguncang dunia. Bagaimana mungkin Sang Raja Api yang telah mempertaruhkan nyawanya, berhenti hanya karena panggilannya. Ledakan. 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 Suara gemuruh yang terus-menerus itu bagaikan gelombang, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Seolah-olah datang satu demi satu, datang dari tanah yang tak terlihat. Kemudian, setelah ledakan itu, bayangan hitam raksasa menyapu langit dan bumi. Gunung lonceng batu. Ekspresi Zhang Fan berubah drastis. Bayangan raksasa yang terlempar adalah gunung lonceng batu, yang hampir seluruhnya tertutup oleh api surgawi berwarna ungu kemasan dan tembaga. Pada saat inilah api bumi, yang telah ditekan oleh gunung Stoney Bell selama bertahun-tahun dan yang telah ditekan oleh api surgawi Valet Extreme, akhirnya tidak memiliki apapun untuk menghalangi jalannya. Sangat mengerikan, kekuatan surgawi melesat ke langit, menerobos sembilan surga, seolah-olah ingin menghancurkan semua yang ada di jalannya. Ini adalah kekuatan langka api bumi di dunia. Ditambah dengan ledakan roh primordial dari pembangkit tenaga listrik tahap transformasi ilahi seperti dewa api, kekuatan yang meletus dalam sekejap benar-benar keagungan surga dan bumi, tak terhentikan. Menghadapi teror yang tak terbatas ini, Yauji harus berubah menjadi cahaya ungu, menggulung keempat pria dan wanita berpakaian hijau dan terbang menjauh. Begitu dia pergi, alam Elysium dari alam jiwa baru lahir hancur berkeping-keping oleh api bumi yang tak berujung. Api bumi itu bahkan tidak berhasil menghentikannya sedetikpun. Pada saat ini, sedikit cahaya terakhir milik Raja Api telah tenggelam di pilar surgawi api bumi. Hanya desahan samar, penuh kelegaan dan penyesalan, yang menyebar ke seluruh dunia. Bahkan kekuatan api bumi tidak dapat menutupinya. Saya sangat ingin. Aku benar-benar ingin minum bersama mereka lagi. Jejak terakhir Raja Api di dunia manusia menghilang. Di langit, cahaya ungu berubah menjadi retakan di langit dan muncul di bawah dampak api bumi yang tak berujung. Retakan langit. Zhang Fan yang telah terlempar untuk menghindari api bumi, mendongak dan kebetulan melihat pemandangan ini. Di balik retakan itu, tampak ada api ungu yang tak terbatas jumlahnya yang menyala. Panas dan niat merusak seperti itu tidak kalah dengan kekuatan dunia di depannya. Yao Ji, Aurora Polaris, dan Zhang Fan tidak punya waktu untuk saling peduli lagi. Mereka semua menatap ke langit untuk melihat hasil tabrakan langit dan bumi. Percikan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Di wilayah api ungu, di bawah konfrontasi api surgawi dan api bumi, api ungu secara bertahap menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dunia yang bergoyang karena angin dan hujan tampak berkilauan seperti hujan meteor api. Inilah keindahan tertinggi yang terkandung dalam kehancuran. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ketika dia mendongak, dia melihat bahwa gunung lonceng batu, yang telah diledakkan ke langit oleh api tanah, baru saja mulai turun. Perubahan yang kekal dan seketika itu juga membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunia sedang terkoyak. Itu sangat aneh dan menyesakan. Rasanya seperti ada gumpalan darah di dadanya yang tidak bisa dimuntahkan. Setelah itu, Heaven's Might yang mengerikan ini akhirnya berakhir. Hahaha. Dalam sekejap, Yaoji tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan karena berhasil keluar dari alam baka dan tiba-tiba naik ke surga kesembilan tampak jelas dalam tawanya. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Wajah Zhang Fan sehitam air yang tenang. Memikirkan suara yang baru saja menghilang, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu tidak sepadan. Anak panah yang sudah hampir habis tak dapat lagi memakai sutra. Tidak peduli seberapa kuat-kekuatan seseorang, ada batasnya. Pada saat ini, di puncak langit tempat api bumi dan api surgawi bertarung, retakan di langit yang dulunya besar telah menyusut hingga seukuran seseorang akibat hantaman api bumi. Namun, itulah akhirnya. Pada titik ini, dua kekuatan surgawi alami di langit dan di bumi telah benar-benar seimbang. Selama retakan di langit belum tertutup sepenuhnya, selama dunia api surgawi ekstrateritorial belum terpisah sepenuhnya, semua yang telah terjadi sebelumnya akan sia-sia. Sayang sekali. Zhang Fan menghela napas panjang. Ia melirik Yao Ji yang masih tertawa terbahak-bahak. Dari sudut matanya, ia menatap gunung lonceng batu yang jatuh dari langit dengan kekuatan sepuluh ribu kati. Banyak pikiran berkelebat di benaknya, tetapi ia tidak sepenuhnya yakin. Jika retakan di langit itu ditutup, meskipun usaha keras Yao Ji selama puluhan ribu tahun akan sia-sia, dia akan mempunyai kesempatan untuk mengambil gunung lonceng batu dan pergi. Namun, sekarang berbeda. Jika retakan di langit terbuka dan iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar, bahkan tanpa Yao Ji, seorang ahli top, akan ada banyak variabel baginya untuk pergi dengan aman. Tepat saat dia sedang berpikir cepat dan belum mengambil keputusan yang tepat, badai kekuatan spiritual tiba-tiba meledak di sampingnya. Itu dia. Pada posisi tersebut, hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan supranatural tersebut. Aurora Polaris tahu. Apa yang ingin dia lakukan? Begitu Zhang Fan memikirkannya, dia berbalik. Sekilas, dia terkejut. Hahaha, hahaha. Ia menghadap langit dan tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak ada kegembiraan atau kesombongan. Sebaliknya, ada kesedihan, kelegaan, dan pengorbanan. Kedelapan belas patung perunggu berubah menjadi cahaya yang menari-nari di udara. Di wilayah api ungu, di bawah cahaya api bumi dan api surga, aurora muncul secara tiba-tiba. Di ujung langit dan bumi, cahaya unik di alam semesta bagaikan tepi langit dan tepi laut. Cahaya unik di Neterward menembusnya. Aurora melesat keluar seperti busur giyok di lautan awan. Tepat di depannya adalah pilar surgawi api bumi yang menurun. Aurora Polaris, beraninya kau. Yao Ji mengenal Tauis Aurora Polaris jauh lebih baik daripada Zhang Fan. Bahkan Zhang Fan pun bisa bereaksi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Aurora Polaris. Pengorbanan. Untuk sesaat, Yao Ji membenci apa yang telah ditanamkannya pada Tauis Aurora Polaris. Ia benci karena tidak dapat menggali ide ini dari kepalanya. Tentu saja, itu tidak realistis. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menghentikannya. Ledakan. Teratai emas mekar, dan kelopaknya berguguran. Tanah suci Aurora Polaris bagaikan air pasang. Tanpa halangan dewa api, tanah itu meluas dengan cepat. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan ilahi Aurora Polaris. Karena jaraknya, tanah suci Aurora Polaris hendak ditelan oleh wilayah tanah suci. Tepat pada saat ini, langit dipenuhi dengan suara siulan. Seketika, seluruh dunia dipenuhi dengan ribuan energi pedang. Sekarang Zhang Fan tahu tujuan Tauis Aurora Polaris. Dia tidak akan membiarkan Yao Ji menghentikannya. Jika dia tidak menutup retakan langit, dengan kekuatan supernaturalnya, dia tidak akan bisa mendapatkan gunung lonceng batu. Akan menjadi keberuntungannya jika dia tidak mati di sana. Sekarang ada secerca harapan, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya. Lukisan sejuta pedang melayang di atas seperti raksasa kuno. Ia meraih dua gulungan lukisan dan menariknya terbuka. Air beriak dan kolam pedang bergejolak. Seketika, seluruh dunia tertutup. Wilayah tanah suci yang meluas dengan cepat dan Yao Ji, yang telah berbalik untuk melihat, semuanya terlibat. Zhang Fan, beraninya kau menghentikanku. Yao Ji berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya begitu pekat hingga hampir terwujud. Mengapa aku tidak berani? Zhang Fan mendengus jijik. Dia tidak menatapnya lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia melakukan kekuatan gaib yang telah dia persiapkan sejak lama. Meskipun dia terdengar meremehkan, dia telah melihat kekuatan supernatural Yao Ji. Dia takut bahwa seorang kultifator Naschen Sol Realem tahap awal yang sebenarnya tidak akan jauh lebih kuat darinya. Bagaimana dia bisa ceroboh? Dalam sekejap mata, beberapa sinar cahaya muncul dan menari-nari di sekelilingnya seolah-olah hidup. Emas, ombak besar, air kolam pedang. Kilogam selama miliaran tahun terwujud dan menuju ke barat lukisan sejuta pedang. Kayu, taman bodi, asal mular roh kayu. Roh kayu paling murni di dunia terwujud dan pergi ke timur lukisan sejuta pedang. Air, pedang kura-kura hitam ke sembilan utara meraum dan membelah langit. Gambar kura-kura hitam meraum dan pergi ke utara lukisan pedang sejuta. Api, sembilan bintang bertengger di matahari dan sembilan mutiara naga api yang menyala. Dua sinar cahaya merah kemasan terbang ke selatan lukisan sejuta pedang. Bumi, cincin elemen bumi. Harta karun tertinggi elemen bumi yang hampir dilupakan Zhang Fan ini berubah menjadi cahaya kuning dan menuju ke pusat lukisan sejuta pedang. Mereka adalah logam gengsin barat, kayu jiayi timur, air gui ke sembilan utara, api ke tiga selatan, dan bumi elemen bumi tengah. Tiba-tiba, cahaya lima warna membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi lima pedang yang mengarah ke langit. Mereka berdiri di timur, selatan, barat, dan tengah, membentuk susunan pedang lima arah. Klon pendekar pedang itu memegang pedang kuno di tangannya. Ribuan sinar pedang ki mengelilinginya. Dia melangkah maju dan masuk ke dalam susunan. Pedang ki menyapu langit. Pedang ki memasuki air, api, logam, kayu, dan bumi. Pedang itu bersiul dan menekan segalanya. Saat formasi pedang lima arah muncul, langit dan bumi berubah. Bulan adalah tayin, matahari adalah tayang, lima bintang, dan aura bintang tayi membentuk alam semesta ki pedang. Yaoji dan keempat pria dan wanita di sampingnya memiliki kekuatan alam jiwa baru lahir yang diblokir oleh susunan pedang lima arah. Hanya raungan kemarahan kebencian yang ekstrim yang bisa terdengar. Zhang Fan, kau sudah mati. Kau sudah mati. Suara itu berhenti. Pedang ki bersiul. Ruang yang luas itu tampaknya telah kembali menjadi kacau. Pada saat ini, dengan rintangan Zhang Fan, Taoise Aurora Polaris menuangkan seluruh seni mistiknya ke dalamnya dan menerobos pilar langit api bumi. Orang biasa. Hahaha, orang biasa. Suara samar terdengar. Kedengarannya seperti kesedihan, kelegaan, dan penebusan dosa. Sulit untuk mengatakannya. Bumi api berada di puncak alam pembentukan inti. Ledakan diri alam pembentukan inti dan kekuatan api yang dahsyat melesat langsung ke langit. Itulah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Api bumi yang telah menunjukkan tanda-tanda kemunduran pun terstimulasi. Api yang telah terkumpul selama puluhan ribu tahun itu membubung ke angkasa lagi. Ketika api itu menghancurkan aurora di pilar langit api bumi, api itu pun pecah ke dalam retakan di angkasa. Gemuruh. Terdengar suara keras seolah dunia terbuka. Lapisan-lapisan riak muncul di sekitar retakan terakhir di langit. Kemudian, retakan itu tampak tertiup angin. Retakan di langit yang berukuran sebesar manusia itu tiba-tiba menghilang dan tak terlihat. Pada akhirnya, seperti bintang di langit, retakan itu berkelebat dan kembali sunyi. Retakan di langit telah tertutup. Tidak. Raungan yang amat keras tiba-tiba menghancurkan penindasan pedang kita terbatas dan melepaskan lukisan sejuta pedang bergema di seluruh dunia. Sebelum suara gemuruh itu menghilang, cahaya umur terakhir dari api itu menghilang. Segala sesuatu dipenuhi dengan suara gemuruh api bumi yang marah. Baik kekuatan api bumi maupun amarah Yaoji tidak dapat mengalihkan perhatian Zhang Fan. Tatapan matanya tampak kokoh dan terkunci erat pada gunung lonceng batu yang runtuh. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam. Segala sesuatu di dunia, termasuk hati Zhang Fan, menjadi sunyi. Satu-satunya hal yang memenuhi pandangannya adalah gunung Song. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya. 522. Entah itu gemuruh api bumi, kemarahan Yaoji, atau goncangan formasi pedang lima arah, semuanya menjadi tenang dan menghilang. Di mata Zhang Fan, hanya ada gunung Song yang memenuhi pandangannya. Itulah tujuan akhirnya. Jika dia tidak bisa mencapainya, maka semua kerja kerasnya akan sia-sia. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan pikirannya secara ekstrim. Dia perlahan mengangkat salah satu telapak tangannya. Gunung lonceng batu menerobos langit dengan kekuatan yang tak terbatas. Sebelum gunung itu mencapai tanah, angin kencang yang turun darinya menghantam tanah seolah-olah memiliki bentuk fisik. Suara angin itu seperti meteor yang jatuh dari langit. Beberapa saat yang lalu, gunung itu masih tinggi di langit. Saat berikutnya, langit menjadi gelap. Zhang Fan tampaknya tidak merasakan kekuatan langit yang runtuh. Telapak tangannya menghadap ke arah gunung lonceng batu dari jauh. Di lengan bajunya, rotasi kiankun matahari dan bulan muncul. Tiba-tiba, angin kencang memenuhi udara. Seluruh lengan baju itu seperti bendera yang menutupi langit dan matahari, menyerap seluruh langit dan bumi. Alam semesta di lengan baju. Besar. Setiap kata diucapkan oleh Zhang Fan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan teknik langit dan bumi yang melihat segalanya secara ekstrim sejak dia mendapatkannya. Kali ini, dia tidak akan menaklukkan manusia atau iblis, melainkan gunung raksasa yang jatuh dari langit. Ledakan. Mula-mula angin kencang, kemudian gunung, dan akhirnya seluruh ruang diserap oleh alam semesta di dalam lengan baju. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi terang. Kemudian, menjadi gelap, lalu terang lagi. Hal ini berulang terus-menerus. Dalam sekejap, hal ini terjadi lebih dari seratus kali. Sambil mengerang, wajah Zhang Fan tiba-tiba memerah. Darah mengalir deras ke kepalanya, dan dia merasa ingin muntah. Gagak emas raksasa tiba-tiba muncul. Energi dahsyat mengalir dari gagak emas kembali ke tubuhnya. Energi itu bagaikan mata air jernih yang mengalir melalui gurun tandus, mengering dalam sekejap. Di langit, selongsong yang menutupi langit dan matahari muncul dan berkedip-kedip. Sesaat, lengan itu ditarik kembali, dan saat berikutnya, lengan itu menelan seluruh dunia. Bahkan cahaya api bumi pun tertutupi olehnya. Saya tidak bisa mengendalikannya. Di sudut mulut Zhang Fan, jejak darah perlahan mengalir keluar. Hampir semua energi spiritual di tubuhnya dituangkan ke dalam semesta di lengan dan ditelan olehnya. Langit dan bumi dalam lengannya masih dalam tahap awal, namun ia menggunakannya untuk menyimpan gunung besar yang membawa kekuatan seribu kati. Bagaimana mungkin itu mudah? Terlebih lagi, karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gunung ini, gunung ini hampir seperti harta karun surgawi. Bagaimana gunung ini bisa ditaklukkan dengan mudah? Bukannya dia tidak tahu hal ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengetahuinya. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Suara gemuruh itu menjadi satu-satunya suara di dunia. Bahkan angin kencang pun tak terdengar. Namun, suara ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menyusutnya alam semesta di lengan, dan ada riak-riak samar di angkasa, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu dan akan runtuh. Yang kedua adalah gemuruh formasi pedang lima arah, dan ki pedang bersiul. Suara surgawi itu menusuk telinga. Tidak peduli seberapa miskinnya Yao Ji, dia masih memiliki kekuatan supernatural dari alam jiwa baru lahir. Bagaimana mungkin formasi pedang lima arah yang digunakan Zhang Fan sebagai pengganti dapat menjebaknya untuk waktu yang lama? Di langit di atas formasi pedang, ki pedang bersilangan dan menutupi langit. Gambaran virtual binatang suci yang dapat menekan dunia, seperti kilin, kura-kura hitam, naga biru, harimau putih, dan burung vermilion, menyebar ke tanah suci di tengah formasi pedang. Dewi teratai emas secara bertahap kehilangan kendali. Kecuali gambar virtual kura-kura hitam yang dibentuk oleh pedang kura-kura hitam Gui ke sembilan di utara, keempat roh lainnya semuanya runtuh. Jika pedang sihir lima arah terkumpul semua, aku bisa membunuh gadis iblis ini dengan formasi ini. Meskipun 99 persen perhatian Zhang Fan tertuju pada pengendalian alam semesta dalam lengan baju, dia masih dapat merasakan dengan jelas apa yang terjadi dalam formasi pedang lima arah dengan bantuan dopelganger kultifasi pedangnya. Jika pedang sihir lima arah yang asli dikumpulkan, mereka bahkan bisa membunuh Yao Ji, apalagi menjebaknya. Tapi sekarang, saat keempat roh itu runtuh, seluruh formasi pedang dipenuhi dengan ki pedang dan hampir runtuh. Sudah terlambat. Hati Zhang Fan tiba-tiba hancur. Melihat situasi di depannya, sebelum dia bisa sepenuhnya menekan gunung lonceng batu dengan semesta di lengannya, Yao Ji pasti akan keluar dari formasi. Kerja kerasnya selama puluhan ribu tahun itu sia-sia. Kemarahannya bisa dibayangkan. Saat itu, akan aneh jika dia tidak membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, dalam waktu yang singkat, seluruh formasi pedang lima arah bergetar semakin keras. Langit yang terbentuk oleh pedang ki ditutupi dengan retakan seperti es, yang bisa runtuh kapan saja. Bahkan jika Doppelganger kultivasi pedang terus mengganggunya dengan pedang ki yang tak terbatas, itu hanya bisa menundanya untuk sementara waktu. Apa yang harus saya lakukan? Zhang Fan menggigit bibir bawahnya dan menepuk-nepuk tas semesta dengan tangan kirinya yang bebas. Beberapa lampu terang menyala dan langsung masuk ke mulutnya. Ramuan kemurnian luar biasa. Ini adalah ramuan kemurnian agung yang disempurnakannya. Setelah dia meminumnya dalam satu tarikan nafas, sejumlah besar udara jernih muncul dan mengelilingi tubuhnya. Akhirnya, udara itu dituangkan ke dalam semesta di dalam lengan baju. Saat udara jernih masuk ke alam semesta di lengan, kekuatan alam semesta di lengan meningkat pesat. Saat mengembang dan menyusut, tidak lagi tidak terduga, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Tidak cukup. Zhang Fan menggigit bibir bawahnya. Pesan dari Doppelganger kultivasi pedang semakin mendesak. Baik formasi pedang maupun gangguan Doppelganger tidak dapat menghentikan Yao Ji lagi. Bertarung. Jejak tekat melintas di matanya. Tiba-tiba dia mengedarkan kinya dan memukul dadanya dengan telapak tangannya. Puff! Setegup darah menyembur keluar. Di udara, darah itu tampak diperas oleh tangan tak terlihat dan mengembun menjadi cahaya merah kristal. Bahkan kilau kristal merah itu tampak pucat jika dibandingkan. Darah esensi natal. Esensi natal seorang kultivator dipaksa keluar oleh Zhang Fan. Esensi itu mula-mula dipadatkan menjadi kristal darah, lalu tiba-tiba terurai menjadi awan kabut darah yang menyelimuti semesta di dalam lengan baju. Membekukan. Namun, saat darah dan kinya mendidih, wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah pucat dan dia berteriak. Mempertaruhkan darah esensi natalnya, letusan pada saat ini seperti jarum penstabil, menstabilkan alam semesta di lengan. Dengan indera kekuatan supernatural, Zhang Fan dengan jelas merasakan bahwa gunung lonceng batu yang berjuang di lengan akhirnya tenang. Alam semesta yang cerah muncul kembali di langit. Zhang Fan perlahan menarik lengan bajunya dan menghela napas lega. Wajahnya berubah drastis. Ledakan. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di formasi pedang lima arah. Pedang ki yang tak terbatas, seperti balon yang kempes, keluar dari lubang, mengaduk api bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan menerobos angin yang menderu. Tidak bagus. Zhang Fan membuat gerakan mantra dengan tangannya, membentuk pedang dengan jari-jarinya, menunjuk ke depan, dan berteriak, kumpulkan. Seluruh formasi pedang lima arah, lukisan sejuta pedang, dan berbagai harta karun di dalamnya langsung berubah menjadi puluhan cahaya yang mengalir dan melesat ke arahnya. Di belakang mereka adalah elisi Yumpurilen yang dipenuhi bunga-bunga surgawi. Zhang Fan. Jika aku tidak mengambil nyawamu hari ini, bagaimana aku bisa menghadapi klan alien? Mati. Sebelum melihat wujud asli Yaoji, langit dipenuhi bunga teratai emas yang sedang mekar dan bidadari yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Kemudian, dalam alunan musik surgawi, semua bidadari menjadi kabur, dan cahaya ungu meledak, berubah menjadi hampir seratus bayangan hitam yang ganas. Dalam sekejap, kerangka yang cantik dan keindahan yang tak tertandingi berubah menjadi iblis. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Elysium Puriland berubah menjadi surga bagi para iblis dan menyebar dengan cepat. Suara gemuruh dan suara runtuhan memasuki telinga para iblis dan monster di Elysium Puriland. Mereka menutupi seluruh dunia seperti air yang mengalir, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di belakangnya. Pada saat ini, beberapa harta baru saja kembali ke sisi Zhang Fan. Berlari. Di dalam bola naga sembilan api, Taoiseku mengeluarkan rawungan keras. Kegelisahan dalam suaranya terdengar jelas. Tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun. Saat Elysium Puriland mencapai Zhang Fan, sebuah corona muncul. Matahari terbit dari timur dan menari bersama Golden Crow. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan membawanya ke langit. Berlari. 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 Pada saat ini, hanya ada satu kata di benak Zhang Fan, lari. Gunung lonceng batu ada di tangannya, dan tujuan perjalanan ini telah tercapai. Selama dia bisa melarikan diri, misinya akan berhasil. Di masa depan, ketika harta Dharma kelahirannya telah lengkap, Yaoji tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Pada saat itu, dia akan membalas dendam. Dia sedang memikirkan balas dendam, dan Yaoji membencinya sampai ke tulang. Memakan daging dan darahnya adalah hukuman yang ringan. Para iblis dan monster meraung, dan perluasan Elysium Puriland tidak lebih lambat dari cahaya kemasan. Menakutkan. Apakah ini kekuatan seorang kultifator alam jiwa baru lahir? Zhang Fan terkejut. Sambil terus mendesak cahaya kemasan, dia curiga. Kemudian, dia tersadar. Seorang kultifator alam jiwa baru lahir biasa mungkin lebih baik daripada Yaoji dalam beberapa aspek, tetapi domain keilahian berbeda. Pertama, itu dikendalikan oleh kesadaran seorang kultifator alam semi-dewa. Dia tidak melihatnya ketika dia bertarung dengan dewa api, tetapi sekarang, dia langsung merasakannya. Kedua, itu karena 99 jiwa sisa perisurgawi dan kolom cahaya ungu yang jatuh dari langit. Di bawah kolom cahaya, dengan bantuan jiwa-jiwa sisa, Yaoji dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Meskipun dia sudah tahu hal ini, tidak ada gunanya baginya untuk melarikan diri. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mendengar ejekan Yaoji. Tatapan mata dinginnya bahkan menusup tulang ekornya. Lupakan. Setelah beberapa saat, sinar cahaya di depannya mencapai ujung sinar cahaya kemasan. Zhang Fan menghela nafas. Dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini, jadi dia siap untuk berbalik dan bertarung sampai mati. Sekalipun aku bukan tandinganmu, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Cahaya tajam melintas di mata Zhang Fan saat dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Cahaya kemasan itu baru saja berhenti ketika pemandangan di belakangnya mengejutkannya. Tidak, jangan. Suara lemah bergema di udara. Anehnya, baik angin menderu maupun suara langit yang bertahan lama tidak dapat menutupinya. Suara itu tampaknya bergema langsung di kedalaman jiwa ilahi. Entah mengapa, saat suara itu memasuki telinganya, Zhang Fan dapat mengetahui siapa gurunya. Lama sekali. Bukankah dia sudah? Zhang Fan untuk sementara waktu menahan keinginannya untuk bertarung sampai mati. Suara long, air bergema di udara lagi. Ku bilang, jangan. Suaranya tadi lemah, seolah-olah dia sedang berjuang. Namun sekarang, kata, jangan terdengar seperti batu yang dilempar ke tanah, menunjukkan tekadnya. Ah! Dengan teriakan kesakitan yang pelan, salah satu dari empat orang yang duduk bersila di samping Yao Ji, gadis cantik itu, tiba-tiba gemetar. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh terlentang. Lebih panjang. Di atas kepalanya, jiwa ilahi yang aneh, yang tampak seperti roh primordial, tiba-tiba berhenti. Sebuah retakan muncul di bagian tengah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dipisahkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Raungan marah Yao Ji memekatkan telinga. 523 Apa yang sedang kamu lakukan? Raungan marah dan ketakutan Yao Ji memekatkan telinga. Aku tidak mau. Tidak mau. Meskipun dia memuntahkan darah dan jatuh terlentang, kondisi long, air tampaknya jauh lebih baik. Setidaknya, suaranya tampaknya tidak datang dari lubuk hatinya, tetapi dari mulutnya sendiri. Tidak, ingin. Teriakan melengking, seperti teriakan hantu atau lolongan serigala, muncul dari tubuh long, air dan menghilang ke langit. Sepertinya dia ingin melarikan diri ke suatu tempat tetapi tidak bisa. Akhirnya, dia menghilang tertiup angin. Pada saat ini, mata long, air menjadi jernih. Kau, bagaimana bisa kau? Kemarahan di wajah Yao Ji memudar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Wajahnya menjadi pucat. Ada apa dengan dia? Zhang Fan kebetulan menoleh ke belakang dan melihat pemandangan ini. Kemudian, dia melihat tiga pemuda dan pemudi lainnya di sekitar long, air berkedut dan mulutnya berbusa. Tubuh mereka dikelilingi oleh kabut merah, seolah-olah mereka berada di bawah tekanan besar dan darah mereka dipaksa keluar dari tubuh mereka. Tingkah laku long, air yang tidak normal tampaknya telah merenggut tulang punggungnya. Hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Ketika ketiga pemuda dan pemudi itu jatuh, pilar cahaya ungu yang telah menutupi Yao Ji sejak awal tiba-tiba runtuh. Potongan-potongan cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya, yang tampak seperti pecahan kristal, langsung menyebar dalam radius ratusan sang. Pada saat yang sama, 99 reinkarnasi dan 99 jiwa sisa peri suci tiba-tiba menarik diri dari domein tanah suci dan bergegas ke tubuh Yao Ji. Tiba-tiba, tubuh Yao Ji menegang. Tekanan hebat meledak, seolah-olah kekuatan 99 reinkarnasi telah bergabung menjadi satu dan mengirimnya kembali ke alam deifikasi. Namun, Yao Ji sama sekali tidak terlihat senang. Sebaliknya, dia marah. Dengan teriakan keras, seluruh domein elisium ditarik dan ditumpuk di tubuhnya. Gelombang energi berdesir. Setiap kali, jiwa yang tersisa dipaksa keluar dari tubuhnya. Itu takdir. Orang-orang dari luar angkasa benar-benar tidak punya takdir. Melihat pemandangan ini, Sang Kutau berbicara dengan Sadenfrude. Memang, mereka tidak beruntung. Long, Er dan yang lainnya baru saja menggunakan sihir mereka, dan masih belum stabil. Ditambah dengan sifat keras kepala Long Er, mereka berhasil melepaskan diri dari kendalinya. Terlebih lagi, reinkarnasi seratus kehidupan Yao Ji belum selesai. Dia tidak dapat mengendalikan tekanan besar yang berasal dari kombinasi reinkarnasi seratus kehidupan. Jadi, dia harus menggunakan domein tanah suci untuk menghilangkan tekanan tersebut. Pada saat yang sama, itu juga meningkatkan kekuatan domein jiwa baru lahirnya. Sekarang setelah dia menderita serangan balik, dia tidak bisa lagi mengejar Zhang Fan. Ini. Zhang Fan juga terdiam. Awalnya, dia ingin berbalik dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak menyangka bahwa dengan tindakan Long Er, situasinya akan berubah total. Tepat saat dia tengah memikirkan apakah dia harus mengambil kesempatan untuk mengambil risiko dan membunuh Sang Iblis, sebuah aura yang seratus kali lebih kuat dari aura 99 jiwa yang hancur yang digabungkan dan diubah menjadi alam transformasi keilahian turun ke ruang ini. Tidak bagus. Zhang Fan dan Ku Tao berseru pada saat yang sama. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan manusia. Hanya kekuatan tertinggi dari surga yang dapat melakukan ini. Ledakan. Hembusan gas tiba-tiba keluar dari tanah dan menyebar ke udara, membuat semuanya menjadi merah. Api bumi. Setelah tertindas selama puluhan ribu tahun dan dirangsang oleh penghancuran diri Dewa Api dan Taois Aurora Polaris, api bumi tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya. Pergi. Seru sang pendetaku. Jika api bumi meletus dengan seluruh kekuatannya, kekuatannya akan sama dengan api langit saat langit runtuh. Jika mereka tidak berhati-hati, Zhang Fan akan terkubur di api bumi tanpa bantuan Yao Ji. Tepat pada saat ini, wajah Yao Ji juga menunjukkan sedikit ketakutan. Rupanya, dia juga menemukan bahwa situasinya tidak benar. Long Er, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba jatuh sambil tersenyum. Ketika dia terjatuh, dia kebetulan berhadapan dengan Zhang Fan. Dalam keadaan linglung, Long Er sedikit membuka mulutnya dan mengucapkan kalimat terakhir. Kali ini, dia seharusnya mengingatku sekarang. Suaranya lembut dan ramah, tetapi ada semacam sifat keras kepala dan keras kepala yang tidak hilang. Di langit, sebuah bayangan tiba-tiba berkelap-kelip bagaikan lilin yang tertiup angin, lalu berangsur-angsur padam dalam badai. Ini adalah gabungan dari kekuatan ilahi dari iblis luar angkasa dan jiwa ilahi Long Er. Lagi pula, mustahil bagi roh primordialnya untuk bertahan hidup sendirian di dunia. Tampaknya selama embusan angin datang, maka wangi jiwa terakhir akan tertiup pergi. Pada saat ini, lengan baju besar menutupi seluruh dunia, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Pergi. Pada akhirnya, ia menggunakan dunia lengan untuk mengumpulkan jiwa ilahi Long Er. Tanpa berpikir, Zhang Fan memuntahkan setegup darah esensi natal. Dalam sekejap, corona berubah menjadi roda, gagak emas mengeluarkan teriakan panjang, dan pelangi emas melintasi langit. Long Er, jika suatu hari aku, Zhang Fan, berhasil dalam kultifasiku, aku akan menghidupkanmu kembali dan mengangkatmu sebagai muridku. Aku akan mengajarimu dengan saksama untuk membalas kebaikanmu. Sebenarnya, Long Er telah menyelamatkan hidupnya. Jika dia telah ditarik ke wilayah tanah suci oleh Yao Ji, dia tidak akan dapat menghindari letusan api bumi, belum lagi dia mungkin telah dibunuh olehnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Letusan terus-menerus hampir mengikuti ekor pelangi emas dan melesat ke langit. Gelombang panas yang mengerikan melilit pelangi emas dan perlahan mencair. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat bola api besar yang menggetarkan bumi menutupi seluruh bidang penglihatannya. Kemudian, tiba-tiba bola api itu meledak, dan pilar api setebal ribuan Zhang menembus langit dan bumi. Di atas, ia memecah langit, menembus sembilan langit, dan mencapai ketinggian yang tak terukur. Di bawah, domain api ungu pecah, pulau api surgawi mencair, dan ribuan mil wilayah laut langsung mendidih. Dalam waktu hampir seperseribu detik, Zhang Fan melihat purple fire domain hancur berkeping-keping di bawah kekuatan besar seperti sutra. Kemudian, seluruh Heavenly Fire Island meleleh menjadi magma, seperti minyak lilin dalam kobaran api. Sejauh mata memandang, ribuan mil lautan langsung menguap menjadi kabut. Lapisan batuan yang terekspos di dasar laut terus-menerus retak, pecah, dan runtuh, seolah-olah akan mencapai kedalaman inti bumi. Runtuhnya surga Bahkan runtuhnya surga tidak lebih dari ini. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya menyadari betapa kuatnya kekuatan surga yang tak terduga dan tak terkalahkan. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan jika roh primordial seseorang mencapai tingkat keberhasilan fenomenal dan melangkah ke alam keabadian, akan sulit baginya untuk melawan. Jadi, dia hanya bisa berlari. Pelangi emas didorong hingga batasnya, dan patung Dharma gagak emas di atasnya perlahan runtuh. Dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ia bersaing dengan kekuatan surgawi tertinggi yang menyebar. Jika dia kalah, dia akan mati. Pelangi emas melintasi langit, paling jauh beberapa Zhang di belakangnya. Api bumi yang tak berujung dan kekuatan surga yang tak terduga mengikuti dari dekat. Zhang Fan tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung, dan dia tidak tahu apakah dia akan bisa keluar hidup-hidup. Namun, dia terus mengarahkan sinar emas itu ke arah tertentu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika pelangi emas perlahan kehilangan kecepatan dan kesadarannya berangsur-angsur kabur, pikiran Zhang Fan tiba-tiba menjadi kosong, dan hanya pemandangan yang terlintas dalam benaknya. Domain api ungu runtuh, pulau api surgawi mencair. Ratusan grandmaster formasi inti meninggal di sana. Penguasa api, yang disukai surga dari puluhan ribu tahun yang lalu, seorang ahli alam transformasi ilahi, meninggal. Pendeta Tau Aurora Polaris, seorang kultifator alam formasi inti puncak, terpesona oleh cinta dan berhenti di alam formasi inti. Akhirnya, ia mengorbankan dirinya dan mati. Semua pemandangan akhirnya berhenti pada saat bola cahaya putih naik dan secara bertahap dipengaruhi oleh pilar api bumi. Namun, apa yang sebenarnya terjadi tidak dapat dilihat. Apakah dia mati? Saat pertanyaan terakhir terlintas di benaknya, Zhang Fan merasakan penglihatannya berangsur-angsur menjadi gelap, seolah-olah dia tenggelam ke dalam jurang tak berujung, turun, dan turun, sampai dia tidak bisa merasakan apapun. Lautan itu begitu luas hingga membentang ratusan juta mil. Tidak ada habisnya, bahkan kekuatan ilahi langit dan bumi tidak dapat mencapai ujungnya dan melihat apa yang sedang terjadi. Di bawah luasnya yang tak terbatas, apapun yang terjadi, bahkan kekuatan surga yang sesungguhnya, itu seperti kerikil yang dihantam ke dalam kolam air. Itu tidak lebih dari riak, dan tidak ada yang bisa dirasakan. Di daerah pulau api surgawi, ketika api bumi meletus dan menghancurkan segalanya, hanya awan merah yang terlihat sejauh lebih dari 10 ribu mil. Awan itu berwarna merah, seolah-olah terbentuk oleh darah, dan tidak menghilang dalam waktu lama. Bagi orang-orang yang tinggal di sana, itu hanya topik pembicaraan yang akan mereka lupakan dalam sekejap. Saat senja, matahari terbenam di sebelah barat. Awan merah yang memenuhi langit adalah kehangatan terakhir yang tersisa. Saat senja, asap mengepul dari cerobong-cerobong di pulau kecil itu. Sebagian besar anak-anak sudah dipanggil pulang oleh orang tua mereka. Hanya seorang anak laki-laki berusia sekitar enam atau tujuh tahun yang masih membawa ember kayu dan memumuti kerang laut yang terdampar di pantai di tepi laut. Sesekali, anak kecil itu menatap langit. Awan di timur dan barat berwarna merah terang, yang membuat hatinya penuh rasa ingin tahu. Seperti biasa, ia akan mendongat dan menikmatinya sejenak. Ketika ia menundukkan kepala dan hendak melanjutkan memetik, tiba-tiba ada sesuatu yang terdampar di pantai bersama ombak. Momentum itu tidak hilang, dan benda itu meluncur sampai ke kaki anak kecil itu. Ah! Anak kecil itu terkejut. Ember kayu yang berisi kerang laut itu jatuh ke tanah dengan bunyi, lop, dan tenggelam ke dalam lumpur. Air laut membungkus kerang laut dan mengalir keluar dari ember. Anak laki-laki itu tidak peduli dengan hal ini. Awalnya dia berteriak dan mundur beberapa langkah. Setelah melihat bahwa tidak ada bahaya, dia melangkah maju dengan hati-hati. Itu paman. Pada saat ini, ia menemukan bahwa hal yang membuatnya takut sebenarnya adalah seseorang. Momong-momong, dia benar-benar tidak bisa disalahkan. Seluruh tubuh orang ini ditutupi rumput laut dan ganggang, yang membuatnya tampak kembung dan aneh. Jika bukan karena keberanian dan rasa ingin tahu anak kecil itu, dia mungkin akan mengiranya sebagai monster. Anak laki-laki itu berjongkok dan melihat penampilan orang itu. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia menggunakan sepasang tangan kecil untuk meraih salah satu lengan orang itu dan menyeretnya. Desir, desiran, desiran. Matahari berangsur-angsur terbenam, dan cuaca kembali baik dengan bulan terang dan bintang-bintang jarang. Cahaya bulan yang dingin menyinari pantai. Ember kayu ditancapkan di tanah secara diagonal, naik turun mengikuti ombak yang sesekali menghantam pantai. Di sampingnya, ada bekas luka dalam berbentuk manusia yang menghilang di kejauhan. 524 Itu adalah pulau kecil dengan hanya beberapa ratus penduduk desa. Selain laut tak terbatas di luar, pulau itu tidak berbeda dengan desa kecil biasa. Desa seperti itu punya ciri khas tersendiri. Sekalipun itu sesuatu yang kecil seperti kacang hijau, ia akan cepat menyebar ke seluruh desa. Semua orang tahu tentang itu. Sejak bocah lelaki berusia 5 atau 6 tahun itu menyeret seseorang kembali dari pantai, semua orang mengetahuinya dalam waktu kurang dari 2 jam. Anak itu tidak memiliki orang tua. Ia terbaring di atas papan kayu dan secara tidak sengaja hanyut ke pulau itu. Itu adalah papan kayu tipis dengan bayi yang berbaring di atasnya. Bahkan jika tidak ada angin, ombak setinggi tiga kaki akan tetap ada di laut. Papan itu bisa terbalik kapan saja dan tidak akan menimbulkan cipratan air sedikitpun. Namun, anak ini berlari kencang dari laut ke tepi pantai. Bukan saja dia tidak terbalik, dia bahkan tidak tergores sedikitpun. Itu seperti sebuah keajaiban. Hidup di pegunungan dan menyembah dewa gunung. Hidup di laut dan percaya pada Raja Naga. Semua penduduk desa percaya bahwa anak ini pasti telah menerima berkah dari Raja Naga. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia seberuntung itu? Oleh karena itu, mereka menamainya Xiaolong dan membesarkannya dengan makanan. Mereka tidak menyangka bahwa ketika naga kecil itu berusia 5 atau 6 tahun, dia benar-benar pergi ke rumah untuk menjemput orang. Meskipun naga kecil itu baru berusia 5 atau 6 tahun, ia benar-benar sesuai dengan namanya. Di usianya yang masih muda, ia dapat mengandalkan kerang laut, ikan kecil, telur penyu, dan sejenisnya untuk mencari nafkah. Orang-orang di tempat-tempat kecil itu sederhana. Menurut mereka, mereka yang bisa menghidupi diri sendiri adalah orang dewasa dan berhak mengambil keputusan. Oleh karena itu, meskipun semua orang sedikit tidak puas dengan penambahan orang asing di desa, mereka tidak banyak bicara. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa orang itu tidak bangun selama 3 bulan. Mereka takut dia tidak akan pernah bangun lagi. Namun, mereka memutuskan dan tidak lagi peduli padanya. Masalah ini sudah selesai. Setengah tahun telah berlalu. Di seluruh desa, kecuali naga kecil itu, tidak ada seorang pun yang ingat bahwa ada orang asing di desa itu. Semuanya kembali ke jalur semula. Jika ada yang berbeda, itu adalah naga kecil itu hanya perlu memetik makanan laut selama 2 jam sehari dan dapat bermain di sisa waktunya. Dalam setengah tahun terakhir, dia keluar sebelum fajar dan baru selesai pada malam hari. Seolah-olah tidak ada orang tambahan di rumah itu, tetapi seperti lubang tanpa dasar. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah pingsan karena ketakutan atau kelelahan. Namun, naga kecil ini memiliki kemauan yang kuat dan bertahan selama setengah tahun. Kalau saja bukan karena sepasang mata yang sesekali terbuka itu, dia pasti bisa bertahan tidak peduli berapa lamapun waktu yang dibutuhkan. Zhang Fan sepertinya bermimpi sangat, sangat panjang. Dalam mimpinya, adegan Dewa Api jatuh, adegan Tauis Aurora Polaris mengorbankan dirinya, adegan Long Air meninggal, dan adegan langit dan bumi terbalik terus-menerus diputar ulang, seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Seolah-olah seluruh dunia telah tenggelam ke dalam air. Kegelapan dan dingin yang tak terbatas secara bertahap memenuhi udara. Kalau saja tidak ada dua aliran hangat tak terjelaskan yang telah menyehatkan tubuhnya, seluruh tubuh dan jiwanya akan membeku seperti es. Di bawah nutrisi berkelanjutan dari dua aliran kehangatan, pada saat tertentu, seolah-olah selaput tipis telah pecah, dan perasaan pencerahan muncul. Meskipun dia belum membuka matanya, dia bisa merasakan cahaya melalui kelopak matanya. Meskipun dia tidak menarik napas dalam-dalam, udara yang mengalir dapat memasuki tubuhnya melalui pori-porinya. Perasaan itu seakan-akan dia telah terkurung di dalam es selama bertahun-tahun dan tiba-tiba melihat cahaya matahari lagi. Dia merasa tersentuh hatinya. Setelah menguasai tubuhnya kembali, Zhang Fan bahkan tidak sempat membuka matanya ketika dia mencium bau amis di hidungnya. Bau itu seperti sup yang terbuat dari beberapa jenis makanan laut yang dicampur tanpa bumbu apapun. Lalu bibirnya bergerak, dan sesuatu yang keras masuk ke mulutnya. Tanpa sadar, Zhang Fan ingin menutup mulutnya untuk mencegah benda asing itu masuk ke mulutnya. Namun, otot-otot di pipinya baru saja bergerak sedikit ketika dia dikelilingi oleh rasa sakit dan ketidakberdayaan. Ia terkejut, tetapi kemudian ia tenang. Sendoklah yang memberinya sup sedikit demi sedikit. Merasakan kehangatan dari tenggorokannya hingga perutnya, Zhang Fan akhirnya tahu apa aliran kehangatan di tahun-tahun gelap yang tak terbatas itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan segenap tenaganya untuk memaksa matanya terbuka. Matanya yang terbiasa dengan kegelapan, tiba-tiba melihat sinar matahari melalui celah-celah atap, dan dia merasakan sakit yang menyengat. Di bawah lingkaran cahaya kemasan yang kabur, dia melihat seorang anak laki-laki menatapnya dengan heran. Kebiasaan yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun membuat tindakan pertama yang dilakukan Zhang Fan saat membuka matanya adalah melihat sekeliling dan mengamati situasi di dalam rumah. Dengan satu pandangan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikitpun rasa terkejut di wajahnya yang agak kaku, yang tidak bergerak selama setengah tahun. Rumah itu sangat sederhana. Rumah itu bisa jadi bekas terlantar atau rumah keluarga yang sangat miskin. Semua barang yang biasa dipakai diletakkan di tempat yang sangat rendah. Jika ingin mengambilnya, ia harus membungkuk. Hanya ada satu tempat tidur, yang berada tepat di bawahnya. Ada tikar gulung di tanah tidak jauh dari situ, yang merupakan tempat anak itu tidur. Hanya ada anak ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama anak ini merawat saya. Tanpa menunda sedetikpun, Zhang Fan telah membuat penilaian yang akurat 80 hingga 90 persen. Ah, Paman, kamu sudah bangun. Anak laki-laki itu akhirnya bereaksi. Paman ini, yang tidak bergerak selama setengah tahun, benar-benar terbangun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ya. Sambil tersenyum dan mengangguk, Zhang Fan berusaha keras untuk menopang tubuhnya. Tindakan biasa ini benar-benar menghabiskan seluruh tenaganya. Dia merasa seolah-olah ada tangan yang tak terhitung jumlahnya menggaruk organ dalamnya. Anak laki-laki itu bergegas menolongnya. Tanpa diduga, begitu dia menyentuh lengannya, gumpalan darah menutupi kepala dan wajahnya. Engah. Tindakan Zhang Fan tampaknya memengaruhi organ dalamnya. Setegup darah menyembur keluar dan menyemprot ke seluruh wajah bocah lelaki itu. Setegup darah ini adalah akumulasi darah. Setelah memuntahkannya, dia langsung merasa dadanya bebas. Tetapi, Zhang Fan menatap anak kecil itu dengan cemas, karena takut dia akan menangis ketakutan. Jika dia takut menangis oleh dermawan kecilnya begitu dia bangun, itu tidak benar. Anak laki-laki itu benar-benar mengatupkan mulutnya, tetapi dia menahan diri untuk tidak menangis. Sebaliknya, dia mengangkat ujung bajunya dan menyeka darah dari sudut mulut Zhang Fan. Anak baik. Zhang Fan diam-diam memuji dan bertanya dengan suara serak, Siapa namamu? Namaku Xiaolong. Xiaolong menegakkan dada kecilnya seolah dia sangat bangga dengan nama ini. Xiaolong. Zhang Fan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kemarilah, beritahu paman, bagaimana kamu menemukan paman. Dalam, Xiaolong menanggapi dengan patuh dan menceritakan semuanya secara terperinci. Ketika Zhang Fan mendengar bahwa dia ternyata adalah sehelai kain kecil yang langsung diseret kembali dari pantai, dia hampir tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Anak yang baik. Zhang Fan tersenyum tipis. Ia tidak menyangka bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akan menerima bantuan dari seorang manusia biasa, dan itu adalah anugerah yang menyelamatkan nyawa. Terlebih lagi, bantuan itu datang dari seorang anak kecil. Tepat saat dia hendak melanjutkan obrolan dengannya, arus hangat tiba-tiba mengalir melalui tubuhnya. Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Tepat pada saat ini, Xiaolong mengeluarkan suara, ah, mengambil ember kayu kecil di tanah, dan berlari keluar. Sambil berlari, dia berteriak, Paman, aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Kamu istirahat dulu. Saat suara itu masih terngiang di telinganya, sosok kecil itu menghilang. Kecepatannya tidak kalah dengan orang dewasa. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan perlahan berbaring di tempat tidur dan berkata pelan pada dirinya sendiri, Pena tuaku, kamu juga sudah bangun. Saya bangun. Aku dibangunkan olehmu, nak. Suara lemah terdengar langsung di benaknya. Saat suara itu datang, cahaya merah kecil muncul dan menghilang di dadanya, seperti jantung kedua yang berdetak. Mutiara naga sembilan api juga merupakan sumber kehangatan kedua di tengah kegelapan tak terbatas saat ini. Wah, aku peringatkan kau, lain kali kalau berani melemparku seperti bola, aku akan melawanmu sampai mati. Meskipun suaranya lemah, pesan pendeta tau yang berkata, saya sangat marah, itu tersampaikan dengan jelas. Zhang Fan tersenyum. Dia tahu bahwa pendetaku sedang membicarakan tentang adegan ketika dia menggunakan bola naga sembilan api sebagai sumber api di selatan. Saat itu, dia sedang terburu-buru dan tidak terlalu peduli. Sekarang setelah dia mendengar keluhan pendetaku, itu sepadan. Sejak suara pendetaku terdengar, senyum di wajahnya belum hilang. Meskipun dia sudah bangun, masalah yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Pada saat-saat terakhir sebelum ia kehilangan kesadaran, ia samar-samar melihat perisai cahaya merah melilit tubuhnya, menahan dampak api bumi. Selain kutau dan bola naga sembilan api, apalagi yang ada di sana. Kalau dipikir-pikir sekarang, meskipun luka-luka kutau tidak ringan, setidaknya nyawanya tidak terancam. Itu sudah cukup. Setelah bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan lelaki tua aneh di sampingnya ini. Menghela nafas panjang, Zhang Fan berkata dengan gembira, Penatu aku, senang sekali Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi kamu dalam masalah besar. Pendeta tahu ku mengerang sebentar dan akhirnya melupakan masalah itu. Menjadi serius, dia berkata, dua tetes darah saripati kehidupan. Wah, kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kamu benar-benar mengeluarkan dua tetes darah saripati. Mengapa kamu tidak mengeluarkan tetes ketiga juga dan mati dengan cepat? Apakah kau pikir kau adalah ikan loah umu itu? Dia binatang buas. Satu atau dua tetes darah esensi tidak akan menyakitinya. Jika kau mengambil dua tetes darah esensi dan tidak merawatnya dengan benar, fondasinya akan rusak. Dia tidak akan dapat mencapai naschen sol selama sisa hidupnya. Mari kita lihat apa yang dapat kau lakukan. Hmm. Ekspresi Zhang Fan membeku, dan dia bertanya dengan gugup, Penatu aku, apa sekarang? Tidak apa-apa. Kau beruntung. Kau memiliki lelaki tua yang bekerja keras untukmu, dan anak kecil itu telah memberimu makan tanpa henti selama setengah tahun. Dengan kedua faktor ini bekerja sama, vitalitas tubuhmu telah terjaga. Setelah dimarahi berkali-kali, akhirnya ku tahu melembutkan nada bicaranya dan berkata, Nak, ingat, jangan melawan siapapun selama delapan hingga sepuluh tahun. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Anda tidak akan seberuntung itu setiap saat. Jangan khawatir, tetuaku. Dalam delapan hingga sepuluh tahun, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan siapapun bahkan jika aku menginginkannya. Hmm. Sekarang saatnya menyempurnakan senjata ajaib natalku. Zhang Fan tersenyum tipis. Ketika dia berpikir bahwa harta karun kehidupannya akan mencapai kesempurnaan agung, depresi akibat luka seriusnya akhirnya hilang. 525. Sekarang, saatnya untuk menyempurnakan senjata ajaib natalku. Lonceng Donghuang. Berpikir bahwa senjata ajaib natalnya akan segera selesai, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan senang. Depresi akibat cedera serius yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menghilang. Terutama saat dia memikirkan gunung lonceng batu yang masih tersembunyi di balik lengan bajunya, dia semakin senang. Dengan benda ini, kekuatan lonceng Donghuang pasti akan meningkat. Pada saat itu, bahkan dengan kelicikan Zhang Fan, dia tidak dapat menahan rasa terpesonanya. Namun, itu hanya sebuah pikiran. Pada saat ini, Zhang Fan bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual untuk membuka kosmos sak. Dapat dibayangkan bahwa untuk waktu yang lama, belum lagi mengeluarkan Stoney Bell Mountain untuk disempurnakan, dia bahkan tidak dapat mengeluarkan Stoney Bell Mountain untuk dimakan. Dia masih harus bergantung pada naga kecil untuk memberinya makan. Itu benar-benar. Merasakan kelemahan yang belum pernah dirasakannya seumur hidupnya, Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit. Jika paru pertama tahun itu seperti waktu yang berlalu, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, maka paru kedua tahun itu merenggut nyawa Zhang Fan. Dia harus berbaring di tempat tidur selama setengah tahun, bergantung pada naga kecil, seorang anak laki-laki berusia lima atau enam tahun untuk memberinya makan. Kehidupan ini benar-benar tak tertahankan. Untungnya, dengan pemulihan di paru kedua tahun ini, Zhang Fan akhirnya memulihkan sebagian kekuatan spiritualnya. Dia tidak lagi begitu lemah hingga bisa menjatuhkan orang biasa. Ketika dia mendapatkan kembali sedikit kekuatan spiritualnya, dia mengambil kesempatan untuk memeriksa bakat naga kecil itu. Pada pandangan pertama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia hanya merasa bahwa itu adalah kehendak surga. Campuran atribut akar spiritual, kayu dan api. Ini adalah atribut akar spiritual naga kecil itu, yang persis sama dengan miliknya. Kehendak surga. Zhang Fan menghela nafas. Sejak hari itu, naga kecil itu tidak bisa memanggilnya Paman lagi. Di bawah paksaannya, dia hanya bisa memanggilnya Tuan. Meskipun dia tidak tahu apa artinya, menurutnya, nama baru Paman itu benar-benar bukan monster biasa. Paman? Eh, tidak, guru. Mengapa saya menjadi murid kedua? Apa yang dimaksud dengan murid kedua? Suatu malam, setelah selesai bercerita, si naga kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu akan memiliki seorang kakak senior. Zhang Fan menjelaskan sambil tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Belakangan ini, Xiaolong, yang kurang lebih sudah mengerti arti guru dan murid, merasa bingung saat mendengar ini. Ia tidak mengerti mengapa kakak senior berkata, akan ada lagi. Jika tidak, bukankah seharusnya dia memanggilnya Suster Junior? Setelah berputar-putar dalam waktu yang lama, Xiaolong mengesampingkan masalah ini. Hari demi hari berlalu, setahun telah berlalu sejak saat Xiaolong menemukan Zhang Fan di pantai. Hari-hari yang damai itu akhirnya berakhir. Zhang Fan meninggalkan setumpuk pil puasa, pil penambah vitalitas, dan pil peningkat konstitusi untuk Xiaolong. Ia mengajarinya untuk meminumnya setiap hari guna menyehatkan tubuhnya, dan menyuruhnya untuk makan lebih banyak daging. Terakhir, ia meninggalkan diagram latihan dan liontin diok komunikasi. Kemudian, ia meninggalkan desa kecil itu dan berjalan selangkah demi selangkah menuju sebuah gunung di belakang pulau. Apa yang dilakukannya setara dengan apa yang dilakukan oleh murid biasa dari sekte karakteristik Dharma di masa lalu. Sekarang dia tidak memiliki pil pembersih sum-sum, murid baru ini harus menanggung penderitaan. Selain itu, Xiaolong bahkan tidak tahu cara membaca, dan tidak ada yang membimbingnya. Jika dia berkultivasi sendiri, mereka berdua mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Untungnya, Xiaolong masih muda, dan di masa depan, bersama Zhang Fan, seorang pedagang obat mujarab yang kaya, dia tidak perlu peduli dengan penundaan selama beberapa tahun ini. Sebaliknya, dia bisa menjalani masa kecil yang riang. Sulit untuk membedakan antara untung dan rugi. Tiga tahun setelah Zhang Fan menginjakan kaki di gunung itu, kesan yang dimiliki desa kecil itu terhadapnya, yang telah memudar, menjadi jelas kembali. Bukan karena hal lain, malam itu, terdengar suara gemuruh yang mengguncang pulau itu, seperti tsunami, dan membangunkan semua orang dari tidur mereka. Di pulau kecil ini, apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menyembunyikannya dari siapapun. Mereka segera menemukan bahwa gunung tembaga asli telah menghilang. Di tempatnya, ada gunung yang mengjulang tinggi berbentuk lonceng batu. Tidak ada sehelai rumput atau pohon pun di atasnya, hanya bebatuan gunung berwarna ungu, bersinar terang di bawah sinar matahari. Pada saat ini, penduduk desa teringat bahwa orang yang dijemput Xiaolong telah memasuki gunung. Mungkinkah dialah penyebab keributan ini? Satu-satunya orang yang mungkin tahu tentang masalah ini adalah Xiaolong, yang saat itu sudah berusia 9 tahun. Dia lebih tinggi Xia sudah lama memahami situasinya, jadi dia secara alami tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Dia hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan jawaban, penduduk desa masih memiliki tebakan mereka sendiri. Sejak saat itu, ketika mereka melihat gunung lonceng batu, mereka tidak bisa tidak memiliki rasa hormat di mata mereka. Ini adalah pria kuat yang dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Penghormatan itu mencapai puncaknya ketika seseorang yang berani mendekati gunung lonceng batu itu hampir terpanggang. Sejak saat itu, setiap kali penduduk pulau itu sakit kepala, demam, atau penyakit lainnya, mereka akan pergi ke kaki gunung dan menyembahnya. Kemudian, mereka akan mengambil beberapa tanaman obat dan meminumnya. Konon, ada orang yang benar-benar sembuh. Di bawah penghormatan yang tak dapat dijelaskan ini, hari-hari damai berlalu, hari demi hari. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Rasanya sangat sulit untuk menghitung hari. Namun, ketika seseorang tenggelam dalam kehidupan, bahkan 10 tahun pun berlalu dalam sekejap mata. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, hingga akhirnya tujuh tahun pun berlalu. Tanpa disadari, gunung lonceng batu itu telah berdiri di pulau itu selama tujuh tahun. Sudah sepuluh tahun sejak siaolong menjemput pria aneh itu. Si anak nakal dulu kini telah menjadi seorang pria muda dan kuat. Sekarang, tidak ada yang menyebutnya gunung batu, gunung lonceng batu, atau yang seperti itu. Semua orang menyebutnya gunung zong. Kalau dilihat sekarang, gunung itu memang tampak seperti lonceng perunggu raksasa. Gunung zong berwarna ungu tembaga. Gunung itu ditutupi lapisan tipis sesuatu yang tampak seperti batu, tetapi juga seperti karat tembaga. Tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi dari jauh, beberapa pola rumit dapat terlihat di badan lonceng. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, gunung zong diselimuti kabut sepanjang tahun. Melihat dari kaki gunung, orang hanya bisa melihat samar-samar situasi di tengah gunung. Melihat lebih jauh ke atas, orang tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Dari waktu ke waktu, sebuah lonceng akan berbunyi di langit, mengingatkan semua orang akan keistimewaan gunung zong. Pada hari itu, warga desa berkumpul kembali setelah melaut. Pantai yang biasanya hanya dipadati dua atau tiga landak laut, tiba-tiba menjadi ramai. Setelah sibuk mengumpulkan hasil panen hari itu, semua orang melihat asap mengepul dari cerobong asap desa. Tepat saat mereka hendak kembali, tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari laut. Gemuruh, gemuruh. Bahkan petir pun sedikit lebih lemah dari gemuruh ini. Bersamaan dengan suara tsunami dan gunung runtuh, di bawah tekanan yang sangat besar, orang hanya bisa melihat garis air di cakrawala meskipun mereka melihat sejauh mata memandang. Kelompok nelayan itu bahkan tidak bisa berdiri. Mereka semua tergeletak di tanah. Di antara ratusan orang, hanya satu yang berdiri. Kakak Long, Kakak Long, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Seorang nelayan muda yang tergeletak di tanah karena tekanan yang sangat besar bertanya kepada satu-satunya orang yang berdiri dengan ketakutan. Dia adalah seorang pemuda berkulit perunggu. Tidak, dari raut wajahnya yang kekanak-kanakan, dia masih remaja. Remaja ini jelas sangat bergengsi. Bukan hanya pemuda yang mengajukan pertanyaan itu, tetapi orang-orang kuat lainnya dan orang-orang tua juga memandangnya seolah-olah dia adalah tulang punggung kelompok itu. Remaja ini adalah Xiaolong yang dulu. Dengan pil obat Zhang Fan dan teknik penguatan tubuh yang ditinggalkannya, meskipun Xiaolong baru berusia 16 tahun, kekuatan fisiknya jauh melampaui semua orang di pulau itu. Belum lagi, ia tak tertandingi dalam hal memancing dan berburu. Tentu saja, Xiaolong menerima rasa hormat Di bawah tekanan yang mengerikan ini, wajah Xiaolong berkeringat deras. Bagaimanapun, tubuhnya hanya sedikit lebih kuat dari tinjunya dan dia telah meminum beberapa ramuan. Bagaimana dia bisa menahan tekanan seperti itu? Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Pada saat ini, garis putih di cakrawala yang jauh sudah melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat semua orang melihat ke atas, mereka bahkan dapat melihat seekor ular raksasa menakutkan yang tampak seperti naga yang berputar-putar di atas ombak. Ular raksasa yang mengerikan itu tampaknya dikejar oleh sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Ia menunggangi ombak yang dahsyat dan langsung menuju ke pulau kecil itu. Penduduk desa melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pulau lain yang berjarak puluhan mil dari jalan setapak itu hampir rata dengan tanah ketika ombak besar itu lewat. Meskipun pulau itu sendiri baik-baik saja, tanah, tumbuhan, rumah, orang, dan hewan semuanya telah hilang. Pulau itu gersang seperti terumbu karang yang telah tersapu oleh laut selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, wajah seluruh penduduk desa berubah pucat pasti karena terkejut. Menguasai. Hanya guru yang bisa mengatasinya. Meskipun dia juga takut, Xiaolong telah melihat lebih banyak dunia daripada para nelayan ini. Apa yang ditanamkan Zhang Fan dalam dirinya dalam bentuk cerita memainkan peran saat ini. Dia tahu bahwa hal ini hanya dapat dilawan oleh para kultifator abadi. Hal pertama yang dilakukan Xiaolong adalah melepaskan Leontin Giok yang diberikan Zhang Fan sebelum dia pergi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Begitu Leontin Giok itu pecah, riak-riak tak terlihat menyebar. Pada saat yang sama, seolah-olah menanggapi sesuatu, gunung Zhang tiba-tiba berguncang, dan bunyi lonceng menyebar hingga puluhan mil. Seolah terkejut oleh suara lonceng, ular raksasa yang menjungkir balikan lautan dan sungai itu tiba-tiba berhenti, seolah ragu-ragu. Kemudian, mungkin karena hal di belakangnya membuatnya semakin takut, ia tidak lagi ragu-ragu. Dengan kibasan ekornya, ia membawa gelombang dahsyat ombak yang pecah menghantam wajah penduduk desa. Bahkan tetesan air yang kecil pun terasa sakit saat menghantam wajah mereka dengan kekuatan yang begitu besar. Tepat saat keputus asaan muncul di wajah semua orang dan mereka menutup mata, tidak berani menatap ombak besar yang begitu dekat dengan mereka, seluruh pulau tiba-tiba mulai berguncang. Ledakan! Ledakan! Sekali, dua kali, gunung Zhang yang besar tampaknya telah menyingkirkan semua penghalang bersamaan dengan guncangannya, dan untuk pertama kalinya, ia terungkap ke dunia. Awan dan kabut menghilang, karat batu dan tembaga terkelupas, bersinar terang. Aura yang menakjubkan membubung ke langit, dan keagungan yang tak tertahankan seratus kali lebih kuat daripada ular raksasa yang tidak jauh dari sana. Dong! Bunyi lonceng bergema di dunia. Dalam sekejap, ular raksasa yang menakutkan itu terlempar, ombak raksasa hancur, air laut terbalik, dan awan-awan di langit tersebar. 526. Dong! 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 Seluruh gunung Zhang bersinar terang, seolah-olah menjadi hidup. Setiap kali gunung bergetar, lonceng akan bergema di seluruh alam semesta, merdu dan keras. Suara lonceng merupakan salah satu dari delapan suara logam kuno. Suara itu digunakan untuk menyebar kemana-mana, dan tujuan utamanya adalah untuk mengejutkan dan membuat orang kagum. Bila sampai di langit, dapat menunjukkan ketulusan orang-orang yang berkunjung. Bila sampai di bumi, dapat membangkitkan rasa hormat para hantu dan dewa. Saat lonceng berdentang, gelombang suara yang kuat menyebar. Dalam sekejap, ular raksasa yang menakutkan itu terbang menjauh, ombak besar hancur, air laut mengalir kembali, dan awan-awan di langit menghilang. Dalam sekejap mata, seluruh pulau berguncang hebat. Ketakutan dan kegembiraan memenuhi udara saat gunung zong bangkit dari tanah, menghilang dari pandangan semua orang. Satu-satunya yang tersisa adalah gemah lonceng. Setiap lonceng tampaknya menembus ke kedalaman hati setiap orang. Semua ketakutan, semua tekanan, semua perasaan tercekik, hilang. Di tengah debu yang memenuhi langit, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Pancaran corona itu bagaikan matahari yang besar, tenang dan santai, membawa kekuatan zaman kuno. Dia memegang lonceng perunggu kuno di tangannya. Badan lonceng itu tidak bergerak, tetapi aura yang kuat muncul. Dalam keadaan tak sadarkan diri, seolah-olah dia melihat sebuah istana di surga, tempat para dewa menundukan kepala dan ribuan setan membungkuk padanya. Hanya ada matahari merah, bersinar di sembilan surga. Menguasai. Sepuluh tahun tidak meninggalkan jejak apapun. Naga kecil itu mengenalinya pada pandangan pertama. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, seolah-olah telah menemukan pilar yang dapat menopang surga. Ketakutan yang tak terkendali telah hilang. Orang yang datang adalah Zhang Fan. Dia tersenyum dan menganggup pelan ke arah naga kecil itu. Zhang Fan bahkan tidak melihat ular raksasa yang tampaknya telah membawa seluruh air laut bersamanya. Dia hanya membelai lonceng perunggu di tangannya dengan puas. Harta karun Dharma Natal, Lonceng Donghuang. Setelah bertahun-tahun pembentukan inti, harta Dharma Natal Zhang Fan akhirnya selesai. Dia telah menyendiri selama 10 tahun, mengabaikan semua urusan luar. Selama 3 tahun pertama, dia telah berusaha sebaik mungkin untuk merawat tubuhnya dan akhirnya mengisi kembali esensi darah Natal yang telah hilang dalam pertempuran di wilayah api ungu tanpa merusak fondasinya. Selama 7 tahun berikutnya, dia mengabdikan dirinya untuk menempa lonceng Donghuang. Waktu berlalu dengan cepat dan dia tidak pernah melupakan dirinya sendiri dan semua hal lain dalam hidupnya. Mungkin karena ia telah mengalami kehancuran dan pembangunan kembali, atau mungkin karena ia sepenuhnya fokus pada pemurnian senjata dan penggunaan senjata untuk memasuki dao, ia secara bertahap memasuki kondisi kekosongan. Meskipun ia tidak fokus pada kultifasinya, ia secara naluriah mengoperasikannya, dan pertumbuhan kultifasinya tidak lambat sama sekali. Secara bertahap, ia menyentuh ambang tahap akhir. Yang ia butuhkan hanyalah sebuah pertemuan kebetulan, sebuah dampak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Secara kebetulan, saat ini, ada perubahan di pulau itu. Bahkan jika Xiaolong tidak menghancurkan Leontin komunikasi giyok, dia akan keluar dari kultifasi tertutup. Menguasai Xiaolong berjalan cepat ke arah Zhang Fan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, mengapa Anda tidak menua sama sekali? Meskipun Xiaolong saat ini terlihat seperti remaja, baik suara maupun ekspresinya, tetap saja ia terlihat ke kanak-kanakan. Zhang Fan tersenyum dan berkata, bagi para kultifator, 10 tahun hanyalah sekejap mata. Bagaimana saya bisa menjadi tua? Wow, keabadian. Xiaolong berseru, matanya penuh kerinduan. Keabadian, saya belum mencapainya. Dia baru saja memulai perjalanan panjang menuju keabadian, tetapi tidak perlu menceritakan hal ini kepada seorang anak. Saat menatap Xiaolong saat ini, Zhang Fan masih bisa samar-samar mengingat kejadian saat dia menyeret Xiaolong pulang dari tepi pantai dalam kondisi tubuh lemah di usianya yang baru 5 atau 6 tahun, saat dia masih anak-anak yang dengan gigi memberinya makan selama lebih dari 100 hari dan malam saat dia menyeka wajahnya dengan sudut bajunya meski tubuhnya berlumuran darah. Aku, Zhang Fan, memiliki perbedaan yang jelas antara kebaikan dan kebencian. Aku pasti akan mengembalikanmu jalan menuju keabadian untuk membalas kebaikanmu. Sentuhan kehangatan melintas di mata Zhang Fan. Ia menyentuh kepala Xiaolong dan berbalik menghadap laut. Semua kelembutan itu hilang, hanya rasa dingin. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Dia bergumam dalam hatinya, dan semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Dengan kultivasinya, apa yang dilihatnya berbeda dari orang normal. Ular raksasa yang dapat membalikan sungai dan laut hanyalah masalah kecil. Bencana yang sebenarnya masih ada di belakangnya, dan ia mengejar tanpa henti. Haha, nak, aku tidak menyangka kau akan bertemu seorang kenalan begitu kau keluar. Tawa pendetaku tahu dipenuhi dengan kegembiraan. Dari suaranya saja, orang bisa membayangkan dia menggosok-gosokkan kedua tangannya dan ingin berkelahi. Ya, itu kehendak Tuhan. Zhang Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap ular raksasa itu dengan acuh-ta'acuh. Mendesis. Ular besar itu menjentikan lidahnya, namun itu bukanlah sebuah peringatan, melainkan rasa takut. Ular besar itu tidak lagi merasa takut untuk menjungkir balikan seluruh pulau beberapa saat yang lalu. Tubuhnya yang besar meringkuk seperti bola dan berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan tubuhnya yang terlempar oleh lonceng Kaisar Timur. Melihat penampilannya, ia tidak sabar untuk menghentikan semua momentumnya dan berbalik untuk berlari. Ia hanya ingin menjauh sedikit dari iblis di depannya. Adapun keberadaan mengerikan yang mengejar di belakangnya, pada saat itu, ia tidak bisa terlalu peduli. Itulah intuisi seekor binatang iblis. Meskipun tidak merasakan niat membunuh, ular raksasa itu tetap secara naluriah membuat keputusan yang paling tepat. Di mata Zhang Fan, tak ada emosi, tak ada dendam, tak ada kebencian, bahkan tak ada martabat dasar, yang ada hanya ketidakpedulian. Memang, dia tidak perlu mempedulikannya. Itu hanya binatang iblis kecil tingkat lima. Bahkan sebelum dia mencapai alam inti emas mendalam, dia tidak takut pada binatang iblis semacam ini. Itu hanya binatang iblis tingkat lima yang kecil. Meskipun ular raksasa itu berakal sehat, Zhang Fan tidak berniat melepaskannya. Dia sudah tidak bertarung selama bertahun-tahun, jadi ini saat yang tepat untuk memakannya. Dia mengulurkan telapak tangan dan mengepalkannya dengan kuat ke arah tubuh besar itu yang bagaikan naga gila di tengah ombak yang dahsyat. Melolong. Jelas itu adalah seekor ular, tetapi ia melolong seperti serigala. Rasa sakit yang tak ada habisnya membuatnya kehilangan naluri ularnya. Dalam sekejap, telapak tangan besar muncul dari udara tipis, mengabaikan ombak besar seolah-olah itu bukan apa-apa. Ia mengangkat ular itu seolah-olah itu adalah bunga, menjepit titik lemahnya. Dengan tarikan dan lemparan, ia dengan kejam menarik ular itu keluar dari laut dan menghantamnya ke pulau itu. Ah! Penduduk desa berseru dan buru-buru mundur, karena takut ular raksasa yang mengerikan itu akan membunuh mereka. Tanpa diduga, selain berputar sedikit ketika mendarat, ular raksasa itu tidak bergerak lagi. Setelah beberapa saat, asap hijau mengepul sedikit, lalu api kemasan muncul dari tubuh ular itu. Dengan telapak tangan di titik lemah ular raksasa itu sebagai pusatnya, api itu tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh ular itu. Saat aroma daging yang pekat menyebar, semua orang segera mengerti apa yang telah terjadi. Gerakan santai itu tidak hanya membunuh ular raksasa yang menakutkan itu, tetapi bahkan memanggangnya. Tiba-tiba, semua orang memandang Zhang Fan dengan kagum dan hormat. Zhang Fan tentu saja tidak akan menaruh rasa hormat seperti ini kepada orang biasa. Dia dengan santai menarik telapak tangannya dan melihat ke arah laut yang berangsur-angsur tenang setelah kehilangan ular laut raksasa itu. Dia berkata dengan lembut, Xiaolong, pergilah ke belakang. Tuan ingin bertemu dengan teman lama. Hah, oke. Xiaolong dengan enggan mengalihkan pandangannya dari ular besar itu. Meskipun dia tidak tahu siapa, teman lama, yang disebutkan Zhang Fan dan mengapa dia diminta bersembunyi, dia tetap patuh dan langsung mundur ke penduduk desa. Tepat pada saat ini, di atas laut, gelombang tiba-tiba muncul seperti seekor naga air meluncur melalui laut dalam, meninggalkan gelombang putih besar di permukaan laut. Kecepatan gelombang putih ini sangat cepat. Beberapa saat yang lalu, tampak seperti masih seratus mil jauhnya, tetapi pada saat berikutnya, ia bergegas ke suatu tempat yang tidak jauh dari pulau itu. Deru samar ombak laut yang pecah datang dari dasar laut. Wajah penduduk desa di belakang semuanya menjadi pucat, dan mereka diam-diam mengumpat dalam hati. Hari apa hari ini, aku baru saja memasak monster, dan sekarang monster lain datang. Tidak seperti mereka, tatapan mata Zhang Fan menyapu seperti kilat, dan dia dengan jelas melihat sumber gerakan di dasar laut. Itu bukan binatang iblis, dan bahkan jika dia tidak melihatnya, hanya aura yang familiar ini sudah cukup baginya untuk membedakan identitas pihak lain. Ledakan. Zhang Fan menghadap ke laut dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Bahkan jika laut tiba-tiba menggulung gelombang ribuan mil dan menekannya dari langit, semua yang berada dalam jarak seratus kaki darinya akan berubah menjadi kabut tanpa suara. Kemudian, kabut itu akan digulung oleh kekuatan tak terlihat dan langsung naik ke langit ke sembilan. Zhang Fan, itu kamu. Suara dingin itu dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Suara itu dapat didengar dengan jelas, dan bahkan gemuruh ombak besar yang menghantam karang tidak dapat menutupinya. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, semua suara ombak tampaknya ditekan oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Di kedalaman laut, terdengar suara lembut dan menyenangkan dari seorang wanita. Jelas, isi dari konten itu seperti bunga di bawah sinar rembulan, dan suaranya membuat jantung orang berdebar-debar, tetapi membuat orang merasa dingin tak berujung. Kebencian semacam itu langsung menusuk ke tulang. Sangat merindukanku. Aku khawatir kau ingin aku mati, kan? Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan santai, sudah bertahun-tahun. Aku juga ingin melihat apakah kamu masih seanggun sebelumnya. Keluar dan temui aku. Yao Ji, Dewi Yao Ji. Orang yang datang setelah ular laut raksasa itu adalah Dewi Yao Ji, sahabat lamanya. Tahun itu, di bawah kekuatan surga yang tertinggi, dia dan Zhang Fan tidak jauh dari inti letusan api bumi. Zhang Fan mampu melarikan diri, dan kultivasinya lebih tinggi darinya, jadi tidak mengherankan jika dia mampu melarikan diri dengan selamat. Begitu dia muncul, dia merasakan ada aura kuat di belakang ular laut raksasa itu. Ular itu juga panik, seolah-olah ada yang mengejarnya. Namun, aura itu sangat familiar baginya. Pertarungan hari itu adalah pertarungan paling berbahaya yang pernah dialaminya seumur hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Ledakan. Laut terbelah dan ombak bergulung-gulung. Sosok ramping muncul dari laut, yang agak keruh karena ombak yang bergulung-gulung. Seolah-olah semua sinar matahari yang terpantul dari laut yang tak terbatas telah terkumpul di tubuhnya. Begitu dia muncul, cahayanya menyilaukan. Zhang Fan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Benar-benar takdir kalau kamu tidak bisa lari dari keadilan. Sosok Dewi Yao Ji sedikit begelombang tertiup ombak, dan suaranya yang penuh niat membunuh datang dari jauh. Keadilan. Saya ingin melihat siapa yang akan memberi saya keadilan hari ini. Tatapan mata Zhang Fan tampak dingin saat dia menghadapinya. Jika bukan karena long air, dia pasti sudah dibunuh oleh Yao Ji. Hari ini, dia bertemu dengannya setelah senjata ajaib natalnya selesai. Seperti yang dikatakannya, itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan ingin dia membalas dendam atas apa yang telah dia lakukan padanya. Sambil mendengus dingin, dia tidak mengatakan apapun lagi. Auranya membumbung tinggi dan menutupi jubahnya. Dia membuka telapak tangannya, dan lonceng Donghuang berputar dan terbang. Suara lonceng yang jauh bergema di atas laut lagi. 527. Lonceng Donghuang dinamai berdasarkan harta karun Kardinal Chonate yang pernah didengarnya di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, setelah membentuk inti emasnya, ia mempertaruhkan nyawanya untuk mengumpulkan bahan-bahan selama beberapa dekade. Ia telah menggabungkan semua pemahaman Zhang Fan tentang seni pemurnian senjata ke dalam satu tungku. Lonceng itu akan menunjukkan kekuatannya untuk pertama kalinya dan memperlihatkan kekuatannya yang menggemparkan. Lonceng perunggu kuno itu terlepas dari tangannya dan membesar karena angin. Aura yang sangat berat terungkap dan melayang di permukaan laut. Air laut yang tak terbatas yang terlihat membeku. Di permukaan laut, suara merdu lonceng menyebar jauh dan luas. Lonceng Donghuang berputar perlahan. Setiap kali berputar, pola ukiran pada badan lonceng tampak hidup. Para setan yang terlahir alamiah berlarian bebas di dunia. Langit memang tidak adil, tetapi mereka bangkit untuk melawan. Meskipun mereka memiliki kekuatan langit, mereka melawan sendirian. Suara gagak bergema di tiga tingkat. Dengan teriakan itu, ribuan setan berkumpul dan menyerang surga. Di istana di langit, penguasa tiga alam, para dewa menundukkan kepala dan para iblis bersujud. Mereka melihat sekeliling dan tidak ada seorang pun yang berani melihat mereka. Mereka menghukum atas nama surga. Jika mereka baik, mereka akan menyinari manusia dan memberi manfaat bagi dunia. Jika mereka jahat, akan ada sepuluh matahari di langit, menghancurkan dunia. Ada perlawanan, pembunuhan, keagungan, kemuliaan. Gritsun Golden Crow, Raja Iblis generasi ini, kejayaannya yang telah tenggelam dalam sungai panjang sejarah muncul kembali di Lonceng Donghuang. Ia mendominasi dan menindas dunia. Begitu ia berbicara, ia adalah hukum surga. Kekuatan tertinggi Lonceng Donghuang dan pemahaman Zhang Fan tentang gagak emas Raja Iblis segera terungkap. Patung Dharma Gagak Emas telah muncul di suatu waktu. Patung itu tampak menari, dan tampaknya memeluk Lonceng Kaisar Timur. Api kemasan matahari yang cemerlang menutupi langit, dan seolah-olah ada matahari merah lain yang bersinar di bumi. Ini memang harta Dharma Natal yang paling cocok untukku. Di tengah angin kencang, Zhang Fan berdiri di udara. Dia tertawa dan menyerang dengan sekuat tenaga. Harta karun apakah ini? Di kejauhan, Yao Ji menggerakkan kakinya, menginjak ombak untuk terbang tinggi ke langit. Jejak keterkejutan melintas di matanya seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Dia bahkan tidak mencoba menyelidiki atau berbicara omong kosong. Dia berteriak, Zhang Fan, pergilah ke neraka. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya yang menembus langit dan bumi muncul. Cahaya itu membubung ke langit dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan segera jatuh dengan kekuatan yang luar biasa. Semakin dalam ia turun, semakin ganas jadinya. Suara gemuruh memenuhi udara, dan seluruh dunia menjadi gelap. Segel pembalik bumi. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia sangat akrab dengan perasaan ini. Saat itu, Taoise Aurora Polaris pernah menggunakan harta karun ini untuk menyambutnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat, memang ada segel tembaga yang familiar, menutupi seluruh langit dan menutupi bumi. Kekuatannya yang mengagumkan tidak kalah dengan masa lalu, ia membawa serta kehancuran cahaya kutub, bahkan lebih dari masa lalu. Dewi yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi pada pandangan pertama. Tahun itu, Taoise Aurora Polaris mengorbankan dirinya untuk meledakan api bumi, menghancurkan rencana Yaoji yang telah direncanakan dengan cermat selama puluhan ribu tahun. Namun, dia tidak menyangka bahwa kematiannya lebih atau kurang untuk orang lain. Di bawah letusan api bumi dan kekuatan surga yang tertinggi, Yaoji tidak hanya lolos dengan lancar, tetapi juga mengambil harta kelahiran Taoise Aurora Polaris dari api bumi, segel pembalik bumi. Alasan mengapa harta karun ini bahkan lebih baik dari sebelumnya adalah karena Taoise Aurora Polaris telah mengorbankan segalanya. Di bawah penghalang api bumi yang tak terbatas yang mengerikan, esensi, ki, dan jiwanya, kultivasi kekuatan ilahinya, dan bahkan pemahamannya tentang Aurora Polaris semuanya telah diintegrasikan ke dalam harta karun ini. Pergilah ke neraka. Saat angin menderu, wajah Yaoji yang seperti peri tampak terdistorsi. Kata, mati, tampaknya dipenuhi dengan kesenangan, tetapi di wajah yang menawan itu, ada jejak keburukan dan keganasan. Hahaha. Zhang Fan tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Di bawah kekuatan Earth Over Turning seal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia sama sekali tidak tampak takut. Dia hanya mengulurkan satu tangan dan menekan lonceng Dong Huang dari kejauhan. Dong, Dong, Dong. Keheningan. Suasananya sunyi tak tertandingi. Angin menderu berhenti, dan ombak yang menderu pun tenang. Semua suara lain seakan menghindari bunyi lonceng. Di seluruh dunia, yang ada hanyalah bunyi lonceng. Membekukan. Itu adalah bumi, air, angin, api, kekuatan langit dan bumi. Tanpa kekuatan surgawi yang dapat dipanggil dengan setiap gerakan, bahkan segel pembalik bumi tampaknya telah kehilangan kilaunya, kehilangan momentumnya, dan kehilangan dukungan dari angin liar. Penjara energi spiritual tampaknya hanya dapat mengandalkan beratnya yang mencengangkan untuk menekan ke bawah. Merusak. Jejak dingin melintas di wajah Zhang Fan. Mengabaikan segel pembalik bumi yang menekan kepalanya, dia hanya menatap dingin ke arah Yao Ji yang berdiri di atas ombak laut di kejauhan. Dong. Lonceng lainnya berbunyi. Tampaknya raksasa purba yang memegang pilar penyangga langit memukul lonceng Dong Huang. Suara lonceng itu mengandung maksud kehancuran. Bumi, air, angin, api, kekuatan surga, dan roh jahat bumi semuanya berubah menjadi bubuk di bawah bunyi lonceng itu. Gelombang suara yang dahsyat berubah menjadi riak-riak emas, menyapu langit dan laut. Dalam radius beberapa mil, dunia dipenuhi dengan bunyi lonceng. Ledakan. Dengan satu serangan, seluruh bumi, air, angin, api, dan ki spiritual langit dan bumi hancur menjadi ketiadaan. Ki spiritual yang kacau, lautan yang mengamuk, dan angin yang meneru membuat segalanya seolah-olah kiamat akan tiba. Apa? Di bawah suara kehancuran yang mengerikan ini, hanya ada teriakan tajam yang menembus. Di balik seruan itu, ada wajah yang tiba-tiba pucat. Lalu, ribuan wajah berubah. Ada yang seanggun anggrek di lembah kosong, ada yang seanggun bunga peoni, dan ada yang seanggun buah plum, anggrek, bambu, dan kerisan. Semuanya secantik bidadari di langit, yang jarang terlihat di dunia manusia. Apa? Ada apa dengan dia? Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan dia menghentikan serangannya yang terus-menerus untuk sementara. Matanya tidak pernah lepas dari Yao Ji, jadi dia langsung menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat ini, aura Yao Ji berubah, dan wajahnya juga berubah. Dia bahkan melihat beberapa wajah yang dikenalnya, seperti Yao Fei Ling, Yao Cheng Suan. Hampir seratus dari mereka membentuk satu reinkarnasi. Seratus reinkarnasi. Dalam sepersekian detik, sebuah pikiran melintas di benak Zhang Fan. Kemudian, dia menyadari bahwa Yao Ji berbeda dari sebelumnya. Dia tidak menggunakan alam Elysium yang membuatnya takjub, dan dia tidak membawa siapapun bersamanya. Dia sendirian. Mungkinkah? Begitu Zhang Fan memikirkan kemungkinan itu, pendeta Tao itu tertawa terbahak-bahak dalam benaknya. Iblis wanita ini sangat tidak beruntung bertemu denganmu saat ini. Sepuluh tahun telah berlalu, dan dia masih belum menekan jiwa-jiwa yang tersisa itu. Bagaimana mungkin? Zhang Fan mengerti apa yang dimaksud oleh pendeta Tao. Dari situasi saat ini, Dewi Yao Ji jelas belum berurusan dengan sekuel dari seratus reinkarnasi. Jiwa dewanya tercampur, dan Lonceng Dong Huang adalah musuh bebuyutannya saat ini. Dengan bunyi bel, jiwa dewa pun tersebar, dan kekuatan supranatural pun menjadi bumerang. Di langit, segel pembalik bumi tiba-tiba jatuh ke laut, seolah-olah sesuatu yang terhubung dengannya telah terguncang. Itu bukan lagi ancaman. Itulah yang diinginkan Zhang Fan. Tentu saja, Yao Ji tidak dapat memurnikan harta karun Dharma milik Tauis Aurora Polaris menjadi harta karun Dharma Natalnya. Dia sudah lama tidak memilikinya, jadi hubungan di antara mereka tidak begitu kuat. Terkenal Lonceng Dong Huang dapat benar-benar memutus hubungan antara dirinya dan harta karun itu. Tanpa diduga, efeknya lebih baik dari yang dibayangkannya. Dia telah menemukan kelemahan Yao Ji dengan satu serangan. Lalu, apa yang aku tunggu? Pikiran ini terlintas di benaknya. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia melihat semuanya dengan jelas. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yao Ji seperti ini, itu tidak menghentikannya untuk membunuhnya saat dia lemah. Ha! Dia menghembuskan napas dan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam air. Lonceng itu berbunyi lagi, dan gelombang suara yang mengerikan menggulung ke atas laut. Gemuruh! Deburan ombak dan suara yang menggetarkan bumi menenggelamkan Yao Ji yang bagaikan peri berjalan di atas ombak. Sebuah pusaran air besar tiba-tiba muncul di permukaan laut. Di bawah kendali Kaisar Beltimur, air laut mengalir deras dari segala arah. Seolah-olah Kaisar Beltimur ingin menggunakan kekuatan seluruh lautan untuk menghancurkannya menjadi bubuk. Dengan lonceng Donghuang di tangannya, kekuatan supernatural Zhang Fan telah mencapai puncak kultifasinya. Dia begitu bahagia hingga tak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Ke atas, Zhang Fan merentangkan lengan bajunya dan lonceng Donghuang berubah menjadi bayangan lonceng besar yang menutupi langit dan matahari. Lonceng itu jatuh dari kejauhan dan menutupi seluruh laut. Jika hal itu terjadi, Dewi Yao Ji, musuh bebuyutannya, yang pernah mengejarnya hingga ia harus melarikan diri karena panik, akan menjadi seperti kura-kura dalam toples, tidak akan bisa lepas dari keadilan. Akan tetapi, seorang penguasa formasi jiwa adalah seorang penguasa formasi jiwa. Tepat pada saat itu, pusaran air besar di atas laut tampak memiliki gaya balik. Ia berputar ke arah yang berlawanan dan air laut yang tak terhitung jumlahnya memercik keluar seolah-olah sedang diperas. Dalam sekejap, lautan dalam jarak beberapa mil dipenuhi dengan bunga teratai emas. Alam tanah suci. Zhang Fan terkejut. Dia hendak menggunakan lebih banyak kekuatan supernatural, tetapi tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres. Teratai emas tidak menyerbu ke arahnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka menyebar ke segala arah seolah-olah seribu tahun telah berlalu. Sebuah kolam teratai menutupi laut. Setiap teratai emas membawa energi Yao Ji. Ketika mereka menyebar, jumlahnya menjadi miliaran. Belum lagi Zhang Fan, bahkan pendeta Tao tidak dapat mengidentifikasi tubuh asli Yao Ji di antara mereka. Mereka menghilang dalam sekejap dan tidak terlihat lagi. Bunga teratai emas yang menutupi beberapa mil lautan layu satu per satu, berubah menjadi kispiritual yang pekat dan menyebar ke dalam laut. Dia sudah pergi. Ekspresi terkejut melintas di wajah Zhang Fan. Bahkan lonceng Kaisar Timur pun sedikit gemetar, seolah-olah dikejutkan oleh sesuatu. Dia kabur begitu saja. Dewi Yao Ji, penguasa formasi jiwa, berbalik dan melarikan diri begitu saja. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah dia masih Dewi yang sombong yang mempermainkan banyak pahlawan di telapak tangannya? Apakah dia masih Yao Ji yang telah bereinkarnasi seratus kali dan memiliki ribuan reinkarnasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Fan merenung sejenak, lalu tiba-tiba mendongak dan melihat kekejauhan. Samar-samar dia mendengar suara Oman Naga. Hari ini hari apa? Teman lama lainnya. Zhang Fan terkekeh, tetapi dia tidak langsung menghampirinya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar air laut naik dari laut. Setelah itu, segel tembaga berputar dan jatuh ke telapak tangannya. 528. Itu adalah segel tembaga, berkilauan dengan cahaya aurora, namun tidak kehilangan beratnya. Saat memegangnya di tangannya, itu terlihat sangat berat. Anjing laut penyelubung bumi aurora. Segel kunci surgawi yang kuat ini, harta ajaib yang pernah membuatnya sakit kepala, akhirnya jatuh ke tangannya. Putri surgawi Yao Ji telah melarikan diri begitu cepat sehingga Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau mengejar. Tentu saja, dia tidak akan bisa mengambil kembali harta karun itu. Jika dia melakukannya, dia akan kehilangan unsur kejutan, dan tidak akan bisa melarikan diri. Sambil mengutak-atik harta karun ajaib langka kelas atas ini, yang merupakan gabungan dari pencapaian seumur hidup Taoise Aurora Polaris dalam bidang pandai besi dan ratusan tahun kultifasinya, senyum jenaka melintas di wajah Zhang Fan. Tuanku, apakah menurutmu Yao Ji ini datang hanya untuk memberiku sebuah harta ajaib? Hal ini memang membuatnya sedikit terdiam. Penampilan makhluk kuat ini, yang bisa disebut musuh seumur hidup, benar-benar membuatnya merasa sedikit putus asa. He he, hati-hati, dia di sini untuk mencari harta karun lain kali. Guruku menggoda sambil tersenyum. Baik dia maupun Zhang Fan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Orang macam apa Zhang Fan itu? Sejak dia mulai berkultivasi, selama dia telah melampaui seseorang sebelumnya, dia akan mampu mengalahkan mereka. Meskipun Yao Ji dulunya adalah penguasa formasi jiwa, dia tidak terkecuali. Zhang Fan tersenyum. Ia membalikan tangannya, dan segel aurora yang menyelimuti bumi menghilang di telapak tangannya. Kemudian ia tertawa dan melangkah keluar. Sama seperti Yao Ji, air laut yang begelombang dijinakkan di bawah kakinya seolah-olah tanah datar. Dengan setiap langkah, pusaran air berbentuk teratai muncul, seolah-olah bunga-bunga sedang mekar di laut. Setelah beberapa langkah, dia sudah berada beberapa mil jauhnya dari pulau itu. Berdiri di permukaan laut, dia berkata dengan suara yang jelas, Raja Naga, lama tidak bertemu. Mengapa kamu tidak keluar dan bertemu teman lamamu? Begitu dia selesai berbicara, laut di depannya tiba-tiba terbelah. Namun, itu tidak dipaksa keluar oleh kekuatan spiritual. Sebaliknya, makhluk raksasa perlahan muncul dari air. Di bawah cahaya matahari terbenam, seekor naga banjir yang ditutupi sisik menyerupai batu giyok ungu muncul dari air laut yang biru. Pertama, kepala naga banjir, lalu tubuh, dan akhirnya penguasa seluruh lautan, keturunan naga langit, naga banjir giyok ungu, muncul dari laut. Raja Iblis Hasrat Ungu, pembalik naga. Saat itu, dia tahu bahwa tubuh asli dragon sitapel ada di dekatnya, tetapi dia belum pernah melihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wujud asli penguasa lautan. Dasar naga banjir. Setelah mengamati raksasa di depannya, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk memuji dalam hatinya. Tai Long adalah keturunan naga langit. Mereka yang bersisik disebut naga banjir, mereka yang bersayap disebut naga bersayap, dan mereka yang tidak bertanduk disebut naga bertanduk. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan ilahi mereka sendiri, dan mereka adalah kesayangan lautan, ahli yang terlahir alami. Yang ada di depannya adalah varian naga jiao, naga jiao giyok ungu. Belum lagi sisik unik naga banjir giyok ungu yang tampak seperti bertatahkan giyok ungu, tubuh klan naga yang mendominasi dan anggun saja sudah ratusan kali lebih kuat dari ular laut raksasa. Mereka jelas tidak berada di level yang sama. Faktanya, jika ular laut raksasa itu bersaing dengan dragon seaturner, ia mungkin akan merasa ngeri hanya dengan melihatnya sekilas. Seni ular laut raksasa yang paling mahir dalam membalikan sungai dan lautan bahkan tidak layak untuk membawa sepatu di depan valet jade jiao dragon. Lautan luas pun seakan membuka mata untuk putra lautan yang sombong itu, sang penguasa. Jelas terlihat tubuh besar yang mengapung keluar, dan jelas terlihat ombak besar yang tak berujung, tetapi tidak ada suara sama sekali. Seolah-olah orang tua memanjakan anaknya yang nakal. Zhang Fan. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Kau masih hidup. Suara teredam mengguncang langit, dan seluruh laut beriak sedikit, seolah mendukung momentumnya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Zhang Fan merasa tertekan sejenak, lalu berkata dengan marah, Naga tua, aku masih hidup meskipun kau sudah mati. Hahaha. Di tengah raungan naga, tawa panjang terdengar di udara. Tubuh sejati naga banjir giyok ungu mengangkat kepalanya, membuka mulutnya yang besar, dan memuntahkan mutiara naga ungu di tengah aliran udara yang bersiul. Kis spiritual berkumpul, dan cahaya ungu menyala. Seorang pemuda dengan pakaian ziyi dan rambut ungu muncul kembali di depan Zhang Fan. Itu adalah tubuh Dragon Saturner yang telah berubah. Melangkah maju, Dragon Saturner berdiri berdampingan dengan Zhang Fan dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, adik kecil. Kekuatan sihirmu menjadi semakin menakjubkan. Lonceng tadi sungguh menakjubkan. Bagaimana denganmu, naga tua? Mengapa kamu mengejar wanita itu? Zhang Fan tersenyum bangga, tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya balik. Begitu dia melihat Dragon Saturner, dia tahu mengapa ular laut raksasa itu begitu panik dan tampak berlari menyelamatkan diri. Itu adalah binatang iblis metamorfosa tingkat tujuh, dan juga penguasa laut, naga banjir. Bagaimana mungkin dia tidak lari? Meskipun Dewi Yaoji kuat dan dapat membunuh ular itu semudah membalikkan tangannya, kecerdasan ular itu terlalu rendah. Jika mereka bertemu, ular itu pasti sudah mati saat menyadari kekuatan Yaoji. Hanya aura naga banjir yang dapat membuatnya lari dari jarak ratusan mil. Bisakah monster kelas tujuh seperti Dragon Saturner mengejar ular laut raksasa? Tentu saja tidak. Targetnya hanya Yaoji. Adik kecil, aku tidak menyangka kau akan membuat wanita itu menderita dengan mudah. Kau bahkan mengambil harta karun ajaibnya. Bagus sekali, bagus sekali. Naga tua ini sangat mengagumimu. Dragon Saturner berkata sambil tersenyum, sayang sekali kau tidak membunuh wanita itu. Aku harus mengejarnya lagi. Aku sangat lelah. Membunuhnya, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Zhang Fan tersenyum. Dia tidak menyangka naga tua ini memiliki penglihatan yang begitu bagus. Dia bisa melihatnya mengumpulkan segel pembalik bumi aurora dari jarak yang sangat jauh. Naga tua, kau belum memberitahuku mengapa kau mengejarnya? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yaoji bukanlah seorang kultifator biasa. Meskipun dia dalam kesulitan, dia masih memiliki dasar seorang kultifator transformasi ilahi. Jika dia benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, itu tidak akan menjadi lelucon. Mendengar pertanyaannya, Dragon Saturner berkata dengan marah, wanita terkutuk itu berani memukul anakku. Sebagai ayahnya, bagaimana mungkin aku tidak membelanya? Selama dia masih di laut, aku akan mengejarnya ke surga dan ke bumi. Dia tidak akan pernah merasa tenang. Huff! Selagi ia berbicara, Long Sitapel menceritakan seluruh rangkaian kejadian. Ternyata Zhang Fan dan yang lainnya bukan satu-satunya yang berada di pulau api surgawi. Ada juga naga tua yang mengawasi dari pinggir. Bukan karena dia menginginkan orang-orang di pulau api surgawi. Lagi pula, menurut apa yang dia katakan, salah satu master istana api surgawi telah menunjukkan kebaikan kepada para tetua. Dia bahkan telah membantu mereka menyebarkan berita tentang tembaga ungu emas api surgawi. Apa yang benar-benar membuatnya melakukan perjalanan ribuan mil ke pulau api surgawi adalah permintaan orang lain. Orang yang memintanya melakukan ini adalah seorang kenalan, master pulau Baily. Deep Blue Ruins City begitu dekat dengan Hidden Falk Island. Tidak masuk akal jika island master Baily tidak tahu bahwa orang di balik layar adalah naga tua ini. Keduanya memiliki hubungan yang bersahabat. Hari itu, setelah Zhang Fan dan yang lainnya berangkat, penguasa pulau Baily membayar harga untuk mengizinkan naga tua itu melakukan perjalanan ini. Tujuannya adalah untuk membawa kembali putrinya yang berharga dalam keadaan utuh. Penguasa pulau Baily memang merupakan bakat luar biasa di generasinya. Ia telah lama menduga bahwa ada yang salah dengan teknik transmutasi sum-sum tulang. Namun, karena alasan tertentu di antara ketiga pulau tersebut, ia tidak punya pilihan selain mengirim putrinya ke sini. Tentu saja, Longsroding City tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya menerima hadiah dan melakukan hal yang sederhana. Hari itu, tidak lama setelah Zhang Fan dan yang lainnya memasuki wilayah api ungu, Yao Ji turun bersama empat boneka yang telah menerima transmutasi. Bukannya dia tidak ingin menyelesaikan semua prosedur dan membiarkan semua orang dirasuki oleh iblis luar angkasa yang telah dia panggil. Hanya saja laut yang terselubung panjang muncul di saat kritis untuk mengacaukan segalanya. Dia tidak benar-benar menampakkan dirinya. Dengan kesadaran ilahi jiwa baru lahirnya, dia menggunakan beberapa trik lagi. Kecuali Bailisier, dia baru saja membawa serta yang lainnya. Begitu mereka meninggalkan pulau api surgawi, dia telah membuang mereka. Dia hanya membawa Bailisier kembali ke pulau kabut tersembunyi karena dia telah dipercaya oleh seseorang untuk setia. Meskipun dia adalah penguasa laut naga banjir giyok ungu, dan tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya, dia masih butuh waktu untuk bola balik. Saat dia kembali, langit sudah berubah. Domain api ungu telah runtuh, pulau api surgawi telah mencair, dan puluhan ribu mil laut mendidih. Alasan dia kembali ke sini adalah untuk menemui putranya. Anak laki-laki itu tinggal di dekat laut. Dia berada di salah satu istana samping laut terselubung panjang. Melihat ini, Longsrouding si sangat takut sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia segera berlari ke istana samping untuk melihatnya. Untungnya, istana itu tidak terpengaruh oleh kekuatan surgawi dan masih dalam kondisi baik. Saat dia menghela nafas lega, Longsrouding si melihat pemandangan yang hampir membuat paru-parunya meledak. Yaoji, yang telah melarikan diri dari Valenskai, hampir menangkap putranya. Tampaknya dia masih bersikap lunak. Dia mungkin ingin menggunakannya sebagai tunggangan atau semacamnya. Tak perlu dikatakan lagi, Longsrouding si bertindak seperti ayah normal. Ia sangat marah dan maju untuk menghajarnya. Yaoji telah bertarung dengan Kaisar Dewa Api. Kemudian, karena Longsrouding si, dia menderita serangan balasan dari Hundred Life Reincarnation. Akhirnya, dia berjuang keluar dari letusan api bawah tanah. Dia berada pada titik terlemahnya. Longsrouding si tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan tergesa-gesa. Segalanya belum berakhir. Melihat putranya yang penuh dengan keluhan dan luka, Longsrouding si benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia mengejarnya tanpa henti. Di lautan yang tak terbatas, yang satu berlari sementara yang lain mengejar. Longsrouding si telah mengejar Yaoji selama 10 tahun. Yaoji memang pandai dalam hal akal. Meskipun ia dikejar berkali-kali dan selalu dikalahkan, ia selalu bisa melarikan diri. Hanya saja ia mengalami beberapa kekalahan. Selain itu, ia tidak punya waktu untuk berkultivasi. Ia bahkan belum terbebas dari serangan balik dari reinkarnasi 100 kehidupan saat ia bertemu Zhang Fan. Itulah sebabnya Yaoji mundur alih-alih maju. Ia telah jatuh dari posisi yang tinggi dan perkasa hingga ia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Zhang Fan. Itu juga sebabnya ia berbalik dan melarikan diri begitu menyadari situasinya tidak benar. Setelah bertahun-tahun, mungkin ia sudah terbiasa berlari sambil dikejar oleh Longsrouding si. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terdiam ketika dia memikirkan keinginan jahat naga tua itu untuk membalas dendam. Sudah 10 tahun penuh, dan kegigihan naga tua itu membuatnya sangat mengaguminya. Itu juga karena dia adalah binatang iblis dan memiliki umur panjang untuk disiasiakan. Bagi binatang iblis tingkat Naschen Sol seperti dia, 10 tahun tidak jauh berbeda dengan tidur siang. Setelah bertahun-tahun, Longsrouding si menjadi sedikit santai, seolah-olah dia hanya bermain-main. Itulah sebabnya dia tidak peduli dengan pelarian Yao Ji dan bahkan ingin mengobrol dengan Zhang Fan. Apa yang dijanjikan penguasa pulau Baili kepadamu? Mengapa dia membiarkanmu menjalankan tugas untuknya? Zhang Fan memikirkan pertanyaan ini. 529 Apa yang dijanjikan penguasa pulau Baili kepadamu sehingga kamu akan menjalankan tugas untuknya? Zhang Fan berpikir sejenak dan bertanya dengan bingung. Naga tua itu bukanlah monster biasa. Jika dia benar-benar marah, dia bisa menjungkir balikkan pulau kabut tersembunyi sendirian. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa dia telah mengejar Yao Ji selama 10 tahun. Itu bukan lelucon. Zhang Fan cukup penasaran tentang apa yang ditawarkan penguasa pulau Baili untuk membuat naga tua itu rela menjalankan tugas untuk menyelamatkan Baili Sier. Tidak banyak. Naga tua itu benar-benar menunjukkan rasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke arah laut. Kemudian, dia melanjutkan, itu hanya beberapa lusin gadis fantasi yang jarang terlihat. Cewek fantasi. Mata Zhang Fan terbelalak saat dia bertanya dengan tidak percaya. Itu benar. Long Fuhai menepuk pahanya dan berkata dengan gembira, Dulu, ku dengar ada wanita cantik yang berkeliaran di pegunungan luar gunung berkabut tersembunyi. Naga tua ini melakukan perjalanan khusus untuk menangkap beberapa dari mereka. Pada akhirnya, perjalanan itu sia-sia. Jadi, bocah nakal Baili Yun itu yang mengambil langkah pertama. Baili Yun. Ini adalah pertama kalinya Zhang Fan mendengar nama penguasa pulau Baili, tetapi ia segera melupakannya. Yang membuatnya sulit dipercaya adalah bahwa Baili Yun telah menggunakan Huan Ji untuk menyuap Dragon Seatapel. Baili Yun telah tepat sasaran dan mencengkeram tumit Achillesnya. Fantasy Chicks sebenarnya adalah sejenis binatang iblis, tetapi tidak ada yang tahu garis keturunan seperti apa yang mereka miliki. Mereka terlahir dengan tubuh setengah manusia, tidak seperti binatang iblis lainnya, yang harus berkultivasi hingga tingkat ketujuh sebelum mereka dapat berubah. Fantasy Chicks adalah makhluk setengah manusia dan setengah ikan. Tubuh bagian atas mereka seperti batu giyok, dan rambut hijau mereka lembut dan berkilau. Tubuh bagian bawah mereka adalah ekor ikan, ditutupi dengan sisik lima warna. Dikatakan bahwa mereka memiliki kecantikan yang indah. Binatang iblis jenis ini tidak kuat, dan bahkan tidak dapat diukur berdasarkan pangkatnya. Mereka pandai memikat orang dan binatang iblis, tetapi mereka menggunakan bagian tubuh yang berbeda. Karena karakteristik khusus mereka, Fantasy Chicks adalah milik eksklusif dari binatang iblis yang kuat. Mereka sangat langka, Zhang Fan hanya pernah mendengar tentang mereka, tetapi dia belum pernah melihat yang asli. Tidak mengherankan bahwa Dragon Seatapel telah berusaha keras untuk membuat Bai Li Yun membalasnya. Ketika mereka pertama kali bertemu, naga tua ini telah menyebutkan keindahan berbagai ras berkali-kali. Selain itu, naga banjir Giyok Ungu secara alami memiliki nafsu birahi. Akan aneh jika dia tidak terpancing. Hah! Zhang Fan mendecahkan lidahnya karena kagum. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Old Long, apakah kamu tidak menyukai wanita cantik? Bagaimana kau bisa melakukan itu pada Yao Ji? Dia agak curiga. Apakah naga tua itu mencoba membalaskan dendam atas putranya, atau dia mencoba merebut seorang istri? Jika yang terakhir, dia harus mengatakan bahwa dia mengaguminya. Bagaimanapun juga, Yao Ji dulunya adalah seorang ahli alam dewa. Meskipun dia sedang terpuruk sekarang, dia tidak mudah dijinakan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dimangsa olehnya. Apakah dia cantik? Long Shrou Detsi bertanya dengan curiga. Melihat ekspresinya yang bingung, sepertinya dia tidak berpura-pura. Hem, dia tidak cantik. Meskipun Zhang Fan tidak begitu cocok dengan dewi yang disebut-sebut ini, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah wanita cantik yang langka. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membuat begitu banyak pahlawan jatuh cinta padanya. Tentu saja dia tidak cantik. Naga tua itu mengerutkan bibirnya dengan nada meremehkan. Ia lalu menambahkan, ia tidak memiliki bulu atau sisik. Suaranya juga tidak seksi. Apa yang indah darinya? Hah! Zhang Fan terdiam saat melihat ekspresi Long Shrou Detsi yang berkata, aku benar-benar tidak menyukainya. Dia akhirnya mengerti bahwa meskipun dia adalah binatang iblis yang telah berubah, dia tetaplah binatang iblis. Beberapa hal tidak dapat diubah. Momong-momong, di mana anakmu? Zhang Fan menepuk dahinya. Dia tidak ingin memikirkan apakah dia cantik atau tidak. Sebaliknya, dia bertanya tentang alasan mengapa Long Shrou Detsi mengejar Yao Ji selama 10 tahun. Setelah kejadian ini, Long Shrou Detsi tidak akan meninggalkan putranya begitu saja, kan? Ini, lupakan saja. Awalnya, naga tua itu tampak agak ragu-ragu. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan meraung ke laut di bawahnya. Nak, keluarlah dan sambut paman sang. Hem. Setelah beberapa saat, permukaan laut menjadi tenang dan sunyi. Long Shrou Detsi tidak tahan lagi. Dia menjelaskan dengan malu-malu, anak itu agak pemalu. Dengan sebuah pikiran, tubuh sejati naga banjir giok ungu yang besar itu tiba-tiba meregangkan tubuhnya dan menamparkan permukaan laut dengan ekornya yang besar. Ledakan. Petik 2. Anehnya, ekor naga itu tidak menimbulkan riak apapun. Sebaliknya, permukaan laut yang berjarak beberapa puluh zang tiba-tiba meledak. Sebuah benda biru bercahaya terguncang keluar dari laut. Wuh! Benda biru itu merintih setelah diguncang oleh ekor naga itu. Benda itu menggesekkan dirinya ke tubuh Long Shrou Detsi, tampak kesal. Benda itu membenamkan kepalanya di bawah lengan mungilnya, seolah-olah tidak berani menatap siapapun. Ini. Tatapan aneh melintas di mata Zhang Fan. Dia tidak akan terlalu terkejut apapun itu. Dia bisa menebak apa itu dari sikap malu-malu Long Shrou Detsi. Seekor naga memiliki sembilan putra, jadi tidak aneh jika seekor naga memiliki sifat yang penuh nafsu. Bahkan jika itu adalah seekor ular laut raksasa, ia siap untuk melawan hati nuraninya dan memujinya karena ketampanannya. Siapa sangka? Naga tua, apakah kau yakin ini putramu? Zhang Fan melihat ke atas dan ke bawah, dan setelah memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu, dia bertanya dengan tidak percaya. Ini. Seharusnya. Mungkin. Laut yang terselubung panjang berkata dengan ragu sambil mengangkat leher putranya. Saat dia bergerak, bakso biru itu sepenuhnya terlihat di depan mata Zhang Fan. Sekarang setelah dia melihatnya, dia semakin yakin bahwa dia tidak salah. Benda apa ini? Makhluk itu berkepala naga, bertanduk, bersisik ular, dan berekor lembu. Punggungnya seperti harimau dan pinggangnya seperti beruang. Bentuknya seperti rusah merah, dan tubuhnya ditutupi sisik-sisik halus berwarna biru. Sisik-sisik itu berkilauan di bawah sinar matahari, seolah-olah ada mata air bening di setiap sisiknya. Seekor kilin. Seekor kilin air. Jika sifat kekanak-kanakan anak kecil ini dihilangkan dan diperbesar beberapa ratus kali, ia akan tampak persis seperti uji kilin tengah yang pernah dilihatnya di domain pedang tengah. Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah perbedaan warnanya, yang mewakili atribut berbeda dari kelima elemen. Kilin adalah binatang pembawa keberuntungan, binatang dewa tingkat atas yang menguasai dunia. Garis keturunannya yang paling murni adalah yang berunsur tanah. Namun, di antara lima binatang dewa, selain naga biru, kilin memiliki garis keturunan terbanyak. Ada kilin tinta, binatang suci yang menekan dunia bawah, dan kilin api yang bersemayam di sumber api dunia. Salah satunya adalah kilin air di hadapannya. Kilin air adalah keturunan dari binatang dewa yang kuat. Dalam hal bakat, ia jelas tidak kalah dengan naga banjir Giyok Ungu. Ia baik hati dan lembut, dan dapat dianggap memiliki temperamen yang baik, yang jarang ditemukan di antara binatang iblis. Naga banjir dan kilin adalah binatang suci yang sangat kuat. Garis keturunan mereka sangat kuat, dan biasanya sangat sulit bagi mereka untuk melahirkan keturunan. Naga tua ini pasti telah mendapatkan seorang putra yang murahan. Melihat tatapan Zhang Fan yang semakin penuh arti, naga tua itu menghela nafas dan menceritakan kepadanya tentang sejarah romantisnya. Ternyata wujud asli naga banjir Giyok Ungu dianggap sebagai pria tampan yang langka di antara binatang iblis. Selain itu, ia memiliki sifat mesum. Saat masih muda, ia pernah berhubungan dengan banyak binatang iblis terkenal, termasuk kilin air. Namun, suatu hari, seseorang tiba-tiba mengirim telur kepadanya. Telur itu dikatakan sebagai anaknya, tetapi orang itu tidak mengatakan siapa yang mengirimnya. Longsi Tapel bingung, dan dia tidak mau repot-repot mencari tahu penyebabnya. Sebaliknya, dia memiliki banyak putra, jadi dia tidak keberatan memiliki satu lagi. Dia akan membesarkannya seperti ini. Namun, setelah memecahkan telur itu, dia sedikit tercengang. Garis keturunan ras naga sangatlah kuat. Tidak peduli dengan binatang iblis mana mereka kawin, mereka pada akhirnya akan melahirkan seorang anak dengan sebagian garis keturunan ras naga. Itulah sebabnya mereka terkenal. Setiap naga memiliki sembilan putra, dan semuanya memiliki karakteristik ras naga yang jelas. Namun, makhluk kecil ini berbeda. Ia memiliki penampilan yang sangat murni seperti Water Kilin. Dari sudut pandang manapun, ia tidak tampak seperti keturunan naga tua itu. Namun, Water Kilin juga memiliki garis keturunan binatang iblis purba. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin garis keturunan ibunya terlalu kuat. Dia menutup matanya dan menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Sambil menjepit hidungnya, Long Sitapel mengangkat Water Kilin seolah-olah itu adalah putranya sendiri. Anak ini, agak rendah diri dan pemalu. Ayo, panggil aku paman. Kemunculan Water Kilin membuat Long Sitapel merasa sedikit malu. Dia menggoyangkannya di tangannya dan mendesak. Wah, wah. Tidak diketahui berapa lama Long Sitapel mengangkat Water Kilin. Tubuhnya gemuk, dan ia hampir tidak mencabut kedua cakarnya dari matanya. Ia merengek pada Zhang Fan, lalu menarik kembali cakarnya, sedikit gemetar. Apakah ini masih kilin air? Zhang Fan terdiam. Meskipun Water Kilin itu santai dan baik hati, ia tetaplah binatang iblis yang kuat. Jika ada yang menyinggung martabatnya, ia tidak akan keberatan membiarkan si pelanggar merasakan martabat keturunan binatang dewa. Namun, kilin air di depannya ini bahkan lebih pemalu dan penakut daripada anak anjing. Dilihat dari auranya, ia cukup kuat, setidaknya lebih kuat daripada ular laut raksasa. Jika mereka benar-benar bertarung, ular itu pasti bukan tandingannya. Ini, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan, jadi aku pergi dulu. Mungkin Long Sitapel merasa malu, tetapi dia hendak pergi setelah mengatakan ini. Tunggu. Zhang Fan tiba-tiba memanggilnya, Naga Tua, apakah ada lahan budidaya yang relatif besar di dekat sini? Ada perlengkapan perjalanan jarak jauh seperti perahu naga laut. Tempat yang saat ini dia tempatibahkan lebih jauh dari pulau api surgawi. Jika dia ingin kembali ke pegunungan luar pegunungan berkabut tersembunyi, dia harus terbang setidaknya selama setahun. Dia tidak berniat menanggung kesulitan ini. Akan lebih baik jika dia bisa kembali dengan perahu dengan cara yang sama seperti saat dia datang. Ini peta lautnya. Sampai jumpa nanti, Naga Tua ini harus mengejar wanita terkutuk itu. Sepotong batu giyok melayang, Long Sitapel membawa water kilin, mengabaikan rengekannya, dan menghilang dalam sekejap. Kemudian, dengan raungan naga, tubuh naga banjir giyok ungu yang besar itu perlahan tenggelam ke dalam laut. Kemudian, seperti kilatan ungu di dalam air, ia berenang puluhan mil jauhnya dalam sekejap mata. Dengan bantuan air laut yang tak terbatas, ia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kecepatan bagus. Tidak heran ia bisa mengejar Yaoji sampai ke ujung bumi. Zhang Fan memuji dalam hatinya, dan dia memindai slip giyok itu dengan indera ilahinya. Segera, dia memperhatikan nama kota strategis yang dikenalnya di laut. Matahari, Bulan, Bintang, Kepulauan Tiga Cahaya, Pulau Bintang. Itu benar-benar ada di sini. 530. Kepulauan Tricahaya Matahari Bulan Bintang, Pulau Bintang. Ini dia. Dia memindai jade slip dengan indera ilahinya dan menemukan kota kultifasi terdekat. Itu adalah tempat yang sudah dikenalnya. Sulesan, yang ditemuinya di Pulau Yishi, berasal dari Kepulauan Tricahaya Matahari Bulan Bintang. Kemudian, ia menghadiri pelelangan di Pulau Kabut Tersembunyi. Starcourt adalah rumah dagang terbesar di Pulau Star. Disitulah tempatnya. Zhang Fan langsung mengambil keputusan. Dari sudut pandang pengadilan Bintang dan Sulesan, Kepulauan Tricahaya sangat kuat dan dapat melintasi empat lautan. Akan aneh jika mereka tidak memiliki perangkat angkasa jarak jauh yang besar. Tidak perlu mencari tempat lain. Setelah mengambil keputusan dan menghafal lokasi Kepulauan Trilight, Zhang Fan menyimpan jade slip dan berubah menjadi pelangi emas untuk kembali ke pulau itu. Apa yang menyambutnya adalah rasa kagum dan pemujaan, yang tidak ada bedanya dengan memandang bintang-bintang di langit. Bukan hanya karena dia telah membunuh ular raksasa dan menyelamatkan nyawa semua orang di pulau itu, tetapi juga karena dia harus jatuh di laut terbalik naga. Itu seekor naga banjir, makhluk macam apa yang bisa berbicara dan tertawa dengan seekor naga banjir. Zhang Fan memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa dia telah meminjam kekuatan harimau sekali lagi. Dia tidak dapat menahan senyum dan tidak mengatakan apapun kepada penduduk desa. Dia hanya melambaikan tangannya dan memanggil Xiaolong ke sisinya. Melihat calon murid yang perlahan tumbuh menjadi remaja, Zhang Fan tersenyum dan berkata, Xiaolong, izinkan aku bertanya sekali lagi. Hmm. Xiaolong mendonga dengan sedikit kegembiraan, seolah-olah dia punya firasa tentang apa yang akan dia katakan. Suara Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius dan dia berkata dengan serius, di jalan panjang menuju keabadian, berapa banyak jenius tak tertandingi dan putra surga yang sombong telah meninggal. Bisakah kamu melewati semua jenis kesulitan dan kesengsaraan untuk memperjuangkan kesempatan keabadian? Ya. Di pegunungan, kau tak mengenal matahari dan bulan. Jika menoleh ke belakang, sudah seratus tahun berlalu. Perubahan hidup hanyalah kejadian biasa. Bisakah kau bertahan dalam kesepian yang tak berujung, tak berdaya melihat teman-temanmu meninggal, kecantikanmu menua, dan pada akhirnya, kau sendirian, memandangi mereka untuk waktu yang lama? Petik 2 Ya. Jalan menuju kultivasi abadi bukanlah jalan bersembunyi dari dunia, juga bukan jalan menuju kebebasan. Ini adalah perjalanan besi dan darah. Dunia kultivasi abadi bukanlah tempat burung dan bunga, juga bukan tempat bersantai dan bersenang-senang. Sebaliknya, ini adalah dunia persaingan yang hebat. Anda mungkin kejam, tetapi Anda hanya peduli pada saya dan hati saya. Selain hati saya, tidak ada yang lain. Siapapun yang menghalangi jalan saya pantas dibunuh. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Ya. Kegembiraan di wajah siaolong berangsur-angsur memudar. Butiran-butiran keringat seukuran kacang menutupi seluruh wajahnya, seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari air. Setiap kata yang diucapkan Zhang Fan seakan menusuk hatinya dan mengguncang jiwanya. Setiap kata yang diucapkannya seakan-akan ia telah menyaksikan sendiri kejadian yang kejam itu. Namun kata, bisa, tidak diucapkan begitu saja. Melihat penampilannya, Zhang Fan diam-diam menghela nafas. Tiba-tiba, dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Setelah tiga pertanyaan, dia menanyakan kebenaran. Meskipun dia mungkin tidak dapat melakukannya sendiri, seperti orang tua yang menginginkan anak-anaknya sukses, karena dia bertekad untuk memberi siaolong jalan menuju keabadian, dia tidak punya pilihan selain bertanya. Siaolong adalah orang yang berbakti, tulus, dan baik hati. Meskipun Zhang Fan mengaguminya dan memberinya kesempatan ini, itu juga berarti bahwa jalannya menuju keabadian ditakdirkan untuk menjadi sulit. Lupakan saja, setiap orang punya takdirnya sendiri. Dengan aku sebagai gurunya, aku ingin melihat siapa yang berani menghentikan muridku dari keabadian. Apakah benar-benar berpikir pedangku tidak berguna? Ekspresi tegas melintas di wajahnya. Senyum lembut muncul di wajah Zhang Fan. Dia menepuk bahu siaolong dan berkata, Ayo pergi. Bagi Zhang Fan, satu-satunya hal yang berkesan tentang pulau kecil tanpa nama ini adalah bahwa pulau itu merupakan tempat di mana artefak natalnya diselesaikan dan ia menjadi salah satu petarung teratas di dunia kultifasi abadi. Namun bagi siaolong, tempat itu adalah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Tempat itu adalah seluruh dunia. Oleh karena itu, Zhang Fan berjalan dengan percaya diri dan tidak pernah menoleh ke belakang. Siaolong berjalan dengan ragu-ragu dan menoleh ke belakang tiga kali setiap kali melangkah. Sebelum resmi melangkah ke dunia Immortal Cultivation, ia telah mengalami perpisahan semacam ini. Jika suatu hari nanti, ia kembali ke tempat lama, ia akan tahu bahwa orang-orang di sana tidak lagi sama. Logat kampung halamannya tidak berubah. Untungnya, dia masih muda. Tak lama kemudian, dia sedikit melankolis oleh kemegahan dunia tanpa batas. Pelangi panjang melesat di lautan yang tak terbatas. Satu pulau demi satu pulau, berbagai pemandangan, berbagai dunia baru, semuanya perlahan memenuhi hatinya. Guru, kapan anda akan mengajariku kultivasi abadi? Duduk di punggung lebar perimoling, warna dan gaya yang tak terhitung berlalu seperti cahaya dan bayangan, Siaolong berkata dengan bosan. Mengajarimu, masih terlalu pagi, murid, kamu masih harus banyak belajar. Zhang Fan tersenyum dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menatap daratan yang perlahan muncul di kejauhan tempat air dan langit bertemu dan berkata dengan santai. Tentu saja, dia tidak akan mengajari Siaolong metode kultivasi abadi secara pribadi sekarang. Dia masih terlalu lemah. Baru pada saat itulah Zhang Fan ingat bahwa jika dia ingin mengajarinya metode kultivasi abadi, dia harus terlebih dahulu mengajarinya cara membaca dan menulis, kemudian pengetahuan paling dasar tentang kultivasi abadi, kemudian tahap pemurnian Qi, dan kemudian tahap pembentukan fondasi. Untuk sesaat, dia sangat iri dengan gurunya Han Hao. Dulu, Han Hao mengajarinya dengan sangat mudah. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk mengikuti contohnya dan fokus untuk membiarkannya tumbuh. Tidak akan terlambat untuk mengajarinya secara resmi setelah ia mencapai tahap lanjutan dari tahap pembentukan fondasi. Sebelum itu, akan lebih baik untuk menemukan orang yang sabar dan dapat dipercaya untuk membangun fondasi yang baik bagi anak ini. Apa yang aku janjikan padanya adalah jalan menuju keabadian, bukan pengasuh penuh waktu. Memikirkan hal ini, rasa bersalah yang membuncah karena kemalasannya langsung sirna. Ia pun siap menjadi pedagang lepas tangan dengan hati nurani yang bersih. Mengenai siapa yang akan mengajarinya, dia selalu dapat menemukan orang yang cocok. Pada saat ini, entah mengapa, Xiaolong tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Seolah-olah dia memiliki firasat bahwa hari-hari berikutnya akan sangat gelap. Reputasi kepulauan matahari, bulan, dan teriguang di laut lepas jauh lebih baik daripada pasukan lokal pulau kabut tersembunyi. Mereka membangun diri sebagai pedagang dan berkelana ke seluruh dunia. Tidak peduli siapapun itu, mereka harus menunjukkan muka kepada mereka. Oleh karena itu, pulau yang secara bertahap muncul di depan Zhang Fan menunjukkan kemakmurannya meskipun masih 100 mil jauhnya. Cahaya yang mengalir masuk dan keluar dari pulau itu. Sejauh mata memandang, banyak artefak samudera yang besar dapat terlihat. Itu adalah pemandangan yang makmur dan sejahtera. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan menganggup puas. Di tempat seperti itu, tidak akan terlalu sulit untuk menemukan kapal untuk kembali ke gunung terluar gunung kabut tersembunyi. Hari ini, Zhang Fan tidak perlu berhati-hati lagi. Melihat seluruh dunia kultifasi abadi di luar negeri, hanya monster peringkat tujuh dan kultifator alam jiwa baru lahir yang dapat menjadi ancaman baginya. Orang-orang yang benar-benar dapat mengancam keselamatannya adalah monster-monster tua yang telah menjadi legenda dan hidup dalam pengasingan. Jika dia terus menyembunyikan kekuatannya dan menunggu saat yang tepat, itu hanya akan menambah masalahnya. Lampu pengangkut itu tidak melambat. Ia terbang lurus melintasi langit dan dengan cepat mendekati pulau besar terdekat Pulau Bintang. Tepat pada saat ini, Xiaolong tiba-tiba berseru dengan keras, Tuan, lihat, di sana, di sana. Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum dan memperlambat langkahnya sedikit sehingga Xiaolong bisa melihat lebih jelas. Di sana, lebih dari 10 mil jauhnya dari Pulau Bintang, puluhan lampu yang mengalir berkelebat dan suara ledakan bergema. Kadang-kadang, para pembudidaya yang lewat di sekitarnya menghindari mereka karena takut. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan kesenangan itu. Sebenarnya, tidak perlu diingatkan oleh Xiaolong. Dari jarak beberapa mil, Zhang Fan sudah menyadari ketidaknormalan di sini, tetapi dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Kultivasi orang-orang yang bertempur di sana benar-benar tidak lemah. Jelas terlihat matahari besar tergantung di langit dan sinar matahari bersinar. Namun, di daerah itu, di puncak, ada banyak bintang terang. Penuh dengan kecemerlangan bintang-bintang, misterius dan tidak terduga, samar-samar membentuk formasi. Di tengah gemerlap bintang yang bertaburan, Kiin jahat meraung dan meraung bagaikan binatang buas dan iblis yang terperangkap, berjuang dan meraung. Situasi seperti itu bisa dikatakan biasa saja. Bersikap tidak bermoral di sekitar pulau bintang, tanpa ada yang melihat, dan membersihkan area itu begitu saja, itu pasti tindakan dari kekuatan besar di pulau itu. Mereka mungkin sedang mengejar seseorang, jadi tidak ada yang berani mendekat. Zhang Fan tidak tahu sudah berapa kali ia menghadapi situasi seperti itu, jadi ia sudah lama kehilangan minat. Namun, karena muridnya ingin melihatnya, tidak ada salahnya untuk membiarkannya melihatnya. Memahami kekejaman dunia kultifasi belum tentu buruk bagi kultifasinya di masa depan. Yang lain tidak ingin membuat masalah, tetapi Zhang Fan tidak peduli. Bahkan jika itu adalah kekuatan di pulau bintang, lalu kenapa? Kapan dia pernah takut akan hal itu? Jika dia merasa kesal, dia tidak keberatan belajar dari Raja Naga Banjir Keinginan Ungu dan menjadi gila hingga mengganggu kedamaiannya. Di bawah tatapan mata orang banyak, dia perlahan berhenti dan menyebarkan lampu lalu lintas agar Xiaolong dapat melihat dengan jelas. Mendengar seruannya, wow, 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 Zhang Fan tidak dapat menahan senyum. Awalnya dia tidak mempedulikannya, tetapi begitu dia meliriknya, ekspresinya tiba-tiba membeku, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengejutkannya. Di langit yang penuh bintang, sebuah aliran putih pucat tiba-tiba muncul, seperti bimasakti yang runtuh, begelombang ke bawah. Aliran deras itu terbentuk dari serpihan-serpihan putih mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika seseorang melihat dengan saksama, itu adalah sejumlah besar tulang yang hancur. Mereka seperti bilah tajam yang berputar dan menekan ke bawah, dan mereka tampaknya ingin menghancurkan gumpalan cahaya bintang di tengah menjadi bubuk. Dari sudut pandang Xiaolong, cahaya bintang itu tidak berbeda dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Namun, dari sudut pandang Zhang Fan, itu adalah harta karun ajaib cahaya bintang yang kuat. Itu mirip dengan seni nirvana tiga gagak miliknya dalam menggambar cahaya bintang. Hanya dengan melihat harta karun ini, Zhang Fan tahu bahwa tebakannya sebelumnya salah. Kekuatan yang mengepung satu sisi memang merupakan kekuatan besar di pulau bintang. Namun, yang menarik perhatiannya bukanlah harta karun ajaib bintang, melainkan aliran tulang-tulang patah, serta tombak-tombak tulang putih yang bercampur di dalamnya. Benar-benar, kemampuan sihir yang familiar. Secercah kenangan melintas di mata Zhang Fan. Dan beberapa lusin tahun yang lalu, ia mengalami nasib yang sama seperti secercah cahaya bintang ini. Ia diserang oleh rentetan tulang yang hancur dan tombak tulang, dan ia hampir kehabisan cara untuk melarikan diri. Seperti yang dia katakan kepada Xiaolong hari itu, penggarap abadi harus menghadapi perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam tahun-tahun yang tak berujung. Perbedaannya adalah dia tidak menyebutkan bahwa perubahan di dunia tidak hanya terjadi pada teman, tetapi juga pada musuh. Dulu, ahli yang mengejarnya sampai ke ujung bumi dan hampir kehilangan nyawanya, kini dikepung oleh sekelompok pembudidaya tingkat rendah yang dipandang rendah dan nyaris lolos dengan nyawanya, berjuang seperti serangga di jaring laba-laba. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Tiga Mayat Aois